Lembah Merpati Jilid 5.14.32 Pembunuhan besar-besaran di makam Merpati Sewaktu K.O. Sanjie masuk ke dalam makam Merpati, ia telah merasakan adanya perubahan di sekitarnya. Lembah yang tadinya tenang dan sepi ini mendadak seperti telah berubah menjadi seram dan aneh. Jalan kecil yang penuh dengan tanaman kembang telah berubah di sekitar makam, kini telah ditanami oleh bermacam-macam tanaman yang seperti mengandung barisantin. Terhadap barisantin ia tidak begitu mengerti, seperti Cheng Cheng yang mendapat warisan dari ayahnya mempunyai pengetahuan yang luas. Maka ia tidak berani sembarangan masuk ke dalam lembah. Pertama dikelilinginya dahulu sekitar makam ini. Setelah diperhatikannya betul-betul, terlihat olehnya pada sebuah tempat terdapat kekosongan yang seperti telah dirusak orang, maka dengan cepat ia melompat masuk dari tempat kosong ini. Lebih-lebih kaget lagi setelah ia dapat menyaksikan keadaan di dalam makam ini. Suatu pemandangan yang mengenaskan telah tertampak di depan matanya. Sembilan orang yang menjabat ketua partai berbagai macam golongan yang pernah dilihatnya di kuil Xiaoling, kini telah menggeletak semua di sini. Mereka telah terbunuh semuanya dalam keadaan yang menyedihkan sekali, tubuh mereka bergelimpangan dan saling tumpuk. Kematian mereka diduga terbunuh oleh satu orang. Jantung nadi mereka rata-rata terputus. Inilah terkena pukulan tenaga dalam yang sempurna. Kecuali Li Ujin Leong, Seng Supek, orang lain jarang mempunyai tenaga dalam yang sebesar ini. Memang betul pada batu nama makam berpati ada tertulis juga dengan huruf kecil hukuman mati bagi yang berani memasukinya. Biarpun batu nama ini kini telah pecah berantakan, tapi perkataan-perkataannya sudah diingat betul-betul olehnya pada pertama kali datang kemari. Sembilan orang ini berani masuk ke dalam makam merpati, tentulah Seng Supek yang membunuhnya. K.O. Sanjie sudah menjadi tidak suka akan tindak tanduk supeknya. Jika sekarang Li Ujin Leong berada di situ, tentu akan terbit keonaran. Maka dengan teliti ia sudah memeriksa ke seluruh makam. Di antara sela-sela pintu dalam dari makam merpati terlihat sepotong kertas. Setelah dipungut dan dilihatnya ternyata kertas ceng-ceng yang menaruhnya di mana ada tertulis. Kokosan, aku pergi mencari ayah. Biarpun tidak ada tanda tangan, tapi tulisan ini telah dikenalnya. Dan di dekat kertas ini ada pula sepotong kertas lainnya yang ternyata ada buah tangan dari sastrawan Panpin dengan tanda tangannya dan Tiao Tua berdua, tapi tidak ada terdapat tanda tangan Ong Hucu. Di atas mana tertulis, makam merpati telah kemalingan. Kita orang pergi mencari malingnya. Setelah dapat melihat surat ini, lekas datang menyusul. Huruf-huruf ini ditulis dengan kasar, rupanya mereka terburu-buru sekali. Dari kejadian-kejadian ini K.O. Sanjie telah membuat suatu perumpamaan. Rombongan Tiao Tua ini karena ada Ceng-Ceng yang apal dengan keadaan jalanan dengan mudah telah dapat memasuki makam. Pertama mereka tentu menyuruh Ceng-Ceng seorang diri masuk ke dalam makam mencari ayahnya, Tiao Tua dan yang lainnya menunggu kabar di luar. Ceng-Ceng yang masuk ke dalam makam tidak dapat menemukan ayahnya, tapi mendapatkan tanda tulisan dari ayahnya yang mewartakan lenyapnya Kitab Sari Pepatah Raja W.O. Maka dia keluar pula mewartakan tentang kejadian ini. Dia terburu-buru mencari ayahnya. Sedangkan Tiao Tua beramai tahu bahwa Kitab Sari Pepatah Raja W.O. dapat mengakibatkan keonaran yang besar, dengan tidak menunggu sampai datangnya K.O. Sanjie lagi sudah keluar makam untuk mengejar si pencuri, setelah meninggalkan kabar untuk K.O. Sanjie. Kini ia memastikan sembilan orang ketua partai yang mati itu bukanlah terbunuh di tangan Seng Supek. Mereka datang sesudah Liu Jin Leong pergi meninggalkan lembah, jika tidak, tidak nanti mereka dapat masuk dengan semudah itu. Dengan cepat pikirannya kembali ke tempat rimba tadi. Ia dapat membayangkan bagaimana jago-jago tadi memperebutkan Kitab Sari Pepatah Raja W.O. Maka ia sudah dapat memastikan bahwa si pencuri adalah Kim Ting Sa. Tapi dengan kepandainya, Kim Ting Sa masih belum mampu untuk dapat menandingi dan membunuh sembilan orang yang lihai ini. Maka dari sini ia dapat memastikan si pembunuh adalah orang lain. Maka dengan tidak mengenal letih ia merapikan barang-barang yang kalang kabutan. Lalu mayat dari para ketua partai satu persatu dikebumikan. Baru juga ia menanam tiga mayat, dari mulut lembah dengan galak telah menerjang masuk beberapa orang. Salah satu dari mereka yang jalan paling depan sudah membentak dengan keras. Bagus. Kau sedang mau menghilangkan tanda pembunuhan. Lekas panggil keluar ketua lembahmu K.O. Sanjie menjadi melengap. Apa? Yang tadi berkata adalah si golok malaikat nomor satu dari partai Heng San Pai? Setelah tertawa dingin ia nyerocos. Orang menjuluki kepadaku si golok malaikat nomor satu, dan beberapa kawan ini adalah si ahli pedang Tosyao Kie, sepasang gaotan Ieho Atai, penadah langit K.O. Sanjie sudah memotong pembicaraan orang. Apa kalian datang karena terbunuhnya Semi Ion ketua partai ini? Ketua lembah Li Ujin Leong Supek sudah keluar. Tapi dia bukanlah si pembunuhnya, kalian jangan salah paham. Si ahli pedang Tosyao Kie dengan dingin berkata, Kau dapat mencuci diri dengan sempurna, tapi jika kau tidak dapat memanggil keluar ketua lembah, kaulah sebagai penanggung jawabnya. K.O. Sanjie menjadi marah juga. Kau mudah saja membuat urusan. Belum tahu duduknya perkara, sudah sebarang menuduh orang. Terus terang ku katakan padamu. Dalam makam ini sudah tidak ada barang seorang pun juga. Si golok malaikat nomor satu sudah membentak. Kau sajalah yang menjadi barang tanggungannya, lima jarinya lantas dibuka dan maju menubruk. Tapi K.O. Sanjie sudah mengelak ke samping dan loncat mundur. Si golok malaikat nomor satu sekali serangannya tidak mengenai sasaran, sudah mengganti cengkeraman menjadi pukulan. Ia mengirim pukulan melintang ke arah lawannya. K.O. Sanjie dengan menggunakan kepandayan awan dan asap lewat di mata sudah menyingkir lagi dari serangan itu. Ia coba memberi penjelasan sambil berteriak. Urusan terjadi karena salah paham. Mengapakah sudah cepat-cepat turun tangan? Si golok malaikat nomor satu beruntun menyerang dua kali dengan tidak membawa hasil, menjadi kaget juga, tapi justru inilah yang menguatkan dugaan mereka bahwa sembilan ketua partai itu telah dibunuh oleh guru si anak Angon. Cepat sekali ia lantas mencabut golok malaikat dari gegernya. Suaranya yang nyaring mengaung keluar dari golok itu, dan menyerang K.O. Sanjie dengan jurus sinar geledek menyambar sapi. K.O. Sanjie tahu urusan hanya karena salah paham, maka ia tidak membalasnya. Dengan enteng ia sudah menyingkir lagi. Ilmu golok ini adalah ilmu yang membuat si golok malaikat nomor satu ternama. Setelah jurus yang pertama sinar geledek menyambar sapi keluar, lalu jurus-jurus berikutnya menyusul. Gunung golok seperti telah mengurung di sekitar tubuh K.O. Sanjie. Datangnya tidak dapat ditahan lagi, sehingga membuat yang melihatnya menjadi seram juga. K.O. Sanjie masih berusaha dengan jalan damai, maka ia tidak mau balas menyerang. Tapi karena inilah ia menjadi kehilangan kunci pertama sehingga sampai terdesak oleh orang. Ia hanya mengandalkan awan dan asap lewat di mata, menyingkir dari serangan-serangan. Sebenarnya, diukur derajatnya si golok malaikat nomor satu berani turun tangan dengan seorang anak kecil sudah keterlaluan. Ditambah kini ia menggunakan senjata, dan lawannya bertangan kosong tentu akan dapat menurunkan namanya. Tapi karena ia berada dalam keadaan kalap, melihat sembilan ketua partai semua terbunuh dan menganggapnya sebagai perbuatan guru K.O. Sanjie. Maka biarpun orang berteriak-teriak bagaimana kerasnya ia sudah tidak memperdulikannya lagi. Kejadian yang keterlaluan ini, biarpun K.O. Sanjie mempunyai kesabaran luar biasa tapi akhirnya dipaksa menjadi marah juga. Jika kau terlalu mendesak, aku terpaksa harus berbuat kurang ajar kepadamu katanya dengan nada kurang senang. Tangannya berbareng telah mengeluarkan pit wasiat. Dengan jurus pohon api kembang perak, ia sudah dapat menerobos kurungan gunung golok. Mendadak, terdengar suara jeritan yang keras, si golok malaikat nomor satu telah mandi darah dengan golok terlepas dari tangannya. Keadaan telah berubah dalam sekejapan mata, sampai pun K.O. Sanjie sendiri juga dibuat heran. Ia tidak menyangkapi tuasiatnya ini dapat memancarkan sinar hijau muda di sekitarnya, apalagi jika ditambah dengan tenaga dalam yang sempurna, ia dapat melukai orang sejauh satu tombak lebih. Pertama kali ia menggunakan, tidak mengetahui rahasia ini, sehingga hampir saja membuat lengan si golok malaikat nomor satu terputus menjadi dua. Setelah ragu-ragu sebentar, si ahli pedang Tosyao Kie dan sepasang gaetan Ieho Atai sudah berbareng menyerang dari kanan dan kiri. Tidak kecewa jika Tosyao Kie mendapat julukan ahli pedang, biarpun permainan pedangnya hanya ilmu pedang biasa dari Ngobi Yee Pei, tapi dimainkan oleh si tangan ahli, sangat cepat dan sukar untuk mendapatkan penjelajahan yang sempurna. Dalam sekejapan mata saja, ia telah menyerang sampai tiga kali. Di sebelahnya, Ieho Atai juga bukannya orang sembarangan. Senjatanya yang terdiri dari sepasang gaetan bukannya senjata yang mudah dipelajari. Ini dengan tidak kalah sebatnya dari seng kawan di sebelah, juga telah menyerang berkali-kali. Setelah mengetahui akan keampuhan pituasiatnya, K.O. Sanjie menjadi tidak berani sembarang menggunakan biarpun ia dikurung oleh dua jago kawakan, Ia masih menyimpan pituasiatnya yang lihai itu, dengan hanya menggunakan telapak tangan kosong, ia memukul tiga kali ke arah dua lawannya. Tiga serangan ini telah dapat menahan kedua lawannya untuk sementara waktu, dengan menggunakan kesempatan ini, ia sudah berteriak lagi. Mengapa kalian tidak memakai aturan? Setelah jelas, akan duduknya perkara juga masih mempunyai banyak kesempatan untuk bertarung. Tapi Tosyao Kie dan Ieho Atai sudah menjadi seperti tuli. Dengan tidak memperdulikan perkataan K.O. Sanjie, mereka masih menyerang dengan gencar. Biarpun K.O. Sanjie dalam keadaan seperti tergencat, tapi sebenarnya ia masih dapat melayani kedua musuhnya dengan ringan. Karena memikir akan lawan-lawannya ini bukannya terdiri dari orang-orang jahat, maka ia tidak mau menurunkan tangan kejam. Justru karena ia berada dalam keadaan bertahan, dan tidak mau membalas menyerang, maka biar bagaimana juga, ia harus menelan rugi. Ditambah lagi isi dalamnya tadi telah terkena pukulan Kim Tingsha yang tidak enteng, kini telah merasa sakit kembali. Maka dengan cepat, ia sudah dapat mengambil putusan, tidak berguna untuk melayani mereka yang telah menjadi salah paham. Ia harus segera meninggalkan mereka nanti, setelah terang akan duduknya perkara, tentu mereka juga tidak akan membuat susah lagi kepadanya. Dengan tidak membuang-buang tempo lagi, K.O. Sanjie sudah memiringkan badannya dan terbang menuju ke mulut lembah. Tapi K.O. Sanjie terlalu memandang rendah kepada Hian T.J. Utojin yang masih berdiri di pinggiran. Hian T.J. Utojin adalah jago kelas satu dari Kun Lunpei. Pukulannya keras dan hebat, begitu melihat K.O. Sanjie mau melarikan diri, ia menggunakan seluruh kekuatannya menyerang belakang K.O. Sanjie. Serangan ini sudah tidak mengandung kasihan sama sekali, karena ia melihat ketua partai golongannya terbunuh di sini. Biarpun K.O. Sanjie tidak menginjak tanah, tapi ia juga telah merasai kekuatan pukulan ini. Dengan tidak memikirkan lagi, ia sudah membalikan tangannya dan menyampok ke belakang. Terdengar suara gedebuk yang keras, dada K.O. Sanjie dirasakan sesak, badannya sudah seperti layangan putus, terlempar jauh di mulut lembah. Si golok malaikat nomor satu dan ahli pedang T.O. S.Y. Utojin hampir berbareng sudah lantas lari menuju ke mulut lembah untuk dapat menangkap musuh yang dianggap telah membunuh ketua partai mereka ini. Biarpun K.O. Sanjie terluka parah, tapi ia masih sadar akan bahaya yang sedang mengancam dirinya, dengan sekali lompat ia telah menggunakan kegesitan dan menghilang di antara pepohonan yang lebat. Sebenarnya, ia tak mungkin terkena pukulan ini, biarpun Hian T.J. Utojin mempunyai pukulan keras, tapi jika mau melukai dirinya, masih berbeda jauh. Yang menjadi sebab, ialah karena luka dalamnya yang terkena pukulan Kim Tingsha tadi mendadak telah kambuh kembali. Sewaktu ia menggunakan tenaga untuk menahan datangnya pukulan, kekuatannya menjadi kendor, baru dapat terkena pukulan lawan. Ini namanya luka ditambah luka, hampir saja menyebabkan ia terjatuh pingsan. Setelah berlari-larian setengah hari dengan tidak mengenal arah, sampailah ia pada sebuah bukit kecil. Di sini ia sudah tidak dapat menahan badannya yang sempoyongan. Dengan memaksa diri, ia bersandar pada salah sebuah pohon besar dan memuntahkan beberapa kali darah segar. Ia tahu, lukanya sangat berat sekali, ia harus segera dapat mencari suatu tempat yang aman agar dapat memelihara dirinya. Maka, biarpun dengan kera merangkak, ia juga harus meneruskan perjalanannya. Dalam keadaan payah demikian, ia dapat menempuh juga setengah li jauhnya, sampailah ia pada sebuah kuil kecil yang rusak. Dengan tidak sabar lagi, ia mendorong pintu dan masuk ke dalam. Ternyata, di dalamnya kosong, tidak ada orang. Biarpun tidak ada yang urus, kuil kecil ini tidak dapat dikatakan jelek. Yang disayangkan, tidak terdapat ruangan tidur untuk istirahat. Maka, dengan apa boleh buat ia telah memilih satu ruangan yang dirasakan aman dan masuklah ia ke kolong meja abu yang gelap. Demikanlah, di situ ia mengatur jalan pernafasannya untuk menyembuhkan luka-luka dalamnya yang tidak enteng. Waktu semakin gelap. Dan akhirnya gelap sekali. Di tengah malam yang sunyi, mendadak dari ruangan depan terdengar suara tindakan kakinya dua orang yang datang seperti seorang laki dan seorang perempuan. Tidak lama setelah mereka duduk, terdengar si perempuan berkata, ketua lembah telah mengeluarkan perintah, agar kita semua kembali ke dalam lembah. Apakah sebenarnya maksud yang dikandung olehnya? Si lelaki tertawa. Inilah keramaian bagi kita. Sembilan orang yang menjabat ketua partai dari berbagai golongan telah salah lihat lembah makam merpati menjadi lembah merpati. Dengan berani mereka sembarang memasukinya. Entah siapa yang telah mewakili kita memereskannya. Tentu saja, orang dari berbagai golongan menuduh Liu Jin Leong yang telah melakukan pembunuhan itu, beramai-ramai mereka telah memecah menjadi dua rombongan mencari orang Shiliu. Apa ini bukan suatu keramaian yang lucu? Terdengar pula suaranya si perempuan. Mereka saling bunuh, ada hubungan apa dengan kita orang? Dalam waktu belakangan ini, si lelaki menjawab, pekerjaan orang-orang kita sudah semakin teledor, sehingga telah menarik banyak perhatian dari kalangan Kang Ong. Terutama seorang anak gembala yang bernama K.O. Sanjiye, seperti ada permusuhan yang dalam dengan kita, selalu mencari story saja. Bagaimana dengan anak gembala ini tanya si perempuan? Menurut penuturan orang, anak gembala ini adalah ahli waris dari si setan tua berbaju ungu, bahkan ia masih mempunyai hubungan yang rapat dengan sepasang pendekar merpati Liu Jin Leong. Si baju ungu dan Liu Jin Leong dua setan tua ini sangat lihai, ketua lembah takut juga jika kedua orang ini turut campur tangan, maka telah memanggil kita pulang. Si perempuan tidak puas dengan keputusan ketuanya yang dianggap sebagai penakut, maka dari perkataannya juga sudah lain. Apa kita harus mengalah kepada anak gembala itu si lelaki kedengaran tertawa? Mana ada begitu mudah? Bocah itu pernah kulihat baru dua hari di muka, betul juga, ia mempunyai kepandayan yang lumayan, sampai Kim Ting Sa yang kawakan juga tidak dapat berbuat sesuatu apa. Si perempuan seperti merasa tertarik dengan cerita ini, lalu ia bertanya lagi. Lalu, apa Kim Ting Sa mau tinggal diam saja? 14.33. Perlindungan si selendang merah. Terdengar suaranya si lelaki yang memberi penjelasan. Kim Ting Sa bisa dibuat main. Kini Kim Ting Sa telah dapat mencuri kitab sari pepatah Raja W.O. Liu Jin Leong tentu tidak mau mengerti. Ia tahu Liu Jin Leong tidak mudah untuk dilayani, maka telah menarik Raja Setan Serigala. Badak Tanduk Perak, Pei Hoa Kui Bo dan Hulan Lokuai berempat untuk membantunya. Ia dan empat orang ini disebut orang sebagai lima Raja Iblis dari dunia. Mereka mempunyai kekuatan yang lumayan juga. Si perempuan seperti haran. Iii, bukankah Pei Hoa Kui Bo telah bersedia menjadi kitab punya Duta Utara? Mengapa dia turut berserikat si lelaki tertawa dingin? Orang-orang ini mana ada satu yang benar? Lima Raja Iblis dari dunia, mereka bukan saja tidak memandang matuk kepada lembah merpati, malah ingin berserikat untuk menaklukan dunia. Si perempuan mengeluarkan suara dari hidung. Suatu impian bagi mereka. Tapi itu kitab sari pepatah Raja W.O. adalah suatu barang yang berharga. Mengapa kau tidak mau merebut? Kau tahu apa sahut si lelaki, ketua lembah telah mempunyai rencana yang bagus untuk mendapatkan benda tersebut. Sekarang, biarkan saja mereka saling gigit, kita hanya cukup untuk menonton dahulu. K.O. Sanjie sedang menemukan saat-saat yang gawat dalam mengatur jalan pernafasannya, lapat-lapat mendengar juga percakapan mereka ini. Pikirnya, jika tidak salah, yang lelaki seperti orang tua berbaju merah yang pernah dilihatnya. Tapi ia tidak berani terlalu memikir kepada percakapan mereka, karena ia takut akan bahaya jalan darah masuk api, seperti yang dialami oleh gurunya. Jalan darah masuk api berarti salah melatih diri, salah satu istilah di dalam kamus persilatan. Dua orang ini sedang asyik memperbincangkan urusan mereka. K.O. Sanjie juga telah hampir selesai mengatur jalan pernafasannya, mendadak, di luar terdengar satu suara yang serak berkata. Sial, sial aku si gembel yang tidak berumah, tidak bertanah, susah-susah mendapatkan kuil kecil ini. Untuk dijadikan tempat istirahat, tidak taunya telah didahului oleh sepasang anjing jantan dan betina. Tidak sampai habis perkataannya ini, dua orang yang sedang asyik bicara tadi telah terbang keluar dan mengejarnya. Sayang, K.O. Sanjie belum sampai pada waktunya, sehingga tidak sempat untuk mengejar mereka, jika tidak, tentu dapat mengetahui, di mana tempatnya lembah merpati mereka itu. Baru saja orang-orang lembah merpati pergi, dari luar terlihat sebuah bayangan merah berkelebat dan langsung memasuki kolong ruangan meja sembahyang, tempat semedinya K.O. Sanjie. Orang itu karena sangat tergesa-gesa, sampai tidak mempunyai waktu untuk melihat keadaan lagi, lebih-lebih tidak menyangka, jika di dalam kolong meja sembahyang ini bercokol seorang yang sedang istirahat. Maka perbuatan yang ceroboh ini telah mengakibatkan dua orang saling bentur. Aduh! Sama-sama mereka berdua mengeluarkan suara tertahan. Ia hanya mengaduh, dan tidak terkena suatu apa, tapi K.O. Sanjie yang baru saja dapat mengumpulkan hawa pernapasannya menjadi satu, dengan susah-susah hawa itu hendak bersatu padu, gagal, kini telah berantakan kembali. Bersama dengan suara mengaduhnya ia sudah terjatuh celentang. Ternyata, orang yang datang ini adalah si selendang merah. Sewaktu ia masuk, tidak menyangka ada orang, kini, melihat orang yang selemah ini terjatuh, hanya terkena senggolannya saja, ia menjadi kaget juga. Tapi, pengalamannya memang luas, sebentar saja ia telah mengerti akan duduknya kejadian. Tentunya orang yang sembunyi ini sedang terluka dan sedang mengatur jalan pernapasannya. Maka dalam hatinya merasa tidak enak sendiri. Maka, ia sudah lupakan musuh tangguh berada di muka, diangkatnya badan orang ini. Setelah diperhatikannya dengan teliti, ia menjadi kaget lagi. Karena orang yang dibentur ini tidak lain ialah orang yang pernah dilihatnya bersama-sama T.J.U. Think-Think di dalam rimba. Biarpun ia hanya bertemu sekali dengan anak muda ini, tapi karena hubungannya dengan T.J.U. Think-Think yang rapat, maka ia menjadi lebih tertarik, apalagi jika dipikir-pikir, ialah yang menjadi gara-gara akan kejadian ini. Pada waktu itu sedang sibuk tidak keruan ini, mendadak di luar terdengar suara perempuan yang genit. Kau telah melihat setan barang kali. Mana ada orang di tempat yang terpencil ini terdengar pula suara yang lain berkata. Biarpun aku tua, tidak pernah salah. Benar. Aku melihat seorang wanita berbaju merah masuk ke dalam, perempuan genita ditertawa dingin. Hektometer, setiap hari, perempuan saja yang dipikirkan. Begitu melihat perempuan, kakimu sudah tidak dapat jalan lagi. Orang itu tidak mau membantah perkataan kawannya, dengan maju setindak ia tertawa dingin. Siapa yang berada di kolong meja? Kenapa tidak mau lekas keluar bentaknya? Orang tua yang galak itu tidak lain adalah salah satu dari orang undangannya Kim Tingsa yang bernama Hulan Lokwai. Yang perempuan adalah gendaknya bernama Lulu Hoa. Tinggi kepandayan Hulan Lokwai tidak dapat ditaksir, tapi kejelekannya, ia paling suka akan perempuan. Ia tidak boleh melihat perempuan cantik, jika melihat perempuan elok ia sudah lantas seperti cacing kena abu. Keahlian Hulan Lokwai adalah dapat mengendus bahwa perempuan, tidak peduli di mana mangsa itu bersembunyi. Selendang merah pernah berjalan kemana-mana, belum pernah takut kepada siapa-siapa juga, hanya terhadap Hulan Lokwai ini ia takutnya setengah mati. Baru saja terlihat dari jauh, ia sudah cepat-cepat lari menyingkir darinya. Tapi tidak disangka matanya Hulan Lokwai ada sangat lihai, sehingga dapat mencarinya sampai di situ. Setelah ia tahu tidak dapat lolos dari setan perempuan itu maka dengan tangan masih memayang K.O. Sanjie ia keluar dari tempat sembunyi dan berkata, Aku sedang memelihara adik kecilku yang terluka. Ada urusan apa dengan kau Hulan Lokwai? Hulan Lokwai yang melihat selendang merah yang cantik telah keluar dari tempat sembunyinya menjadi semakin cantik saja. Sekujur badannya sudah menjadi semakin lemas. Dengan membuka mulutnya yang besar ia berkata, Betul. Betul. Tidak mempunyai hubungan suatu apa denganku. Mari, mari kulihat akan lukanya adik kecilmu. Baru aku dapat membantu kepadamu. Selendang merah takut juga akan kejahatan hati mereka, maka dengan melompat ke samping ia berkata, tidak usah Sanchu mencapaikan diri. Maksudnya, membawa Pongka O. Sanjie keluar adalah agar Hulan Lokwai tidak membuat susah kepadanya. Biar bagaimana juga Hulan Lokwai adalah seorang ternama, tentu ia akan malu jika membuat susah kepada orang yang telah terluka. Tapi tidak disangka, maksudnya mendapat hasil yang sebaliknya. Hulan Lokwai telah salah menyangka K. O. Sanjie menjadi kekasihnya selendang merah. Maka, terlebih dulu ia bersedia membantunya. Melihat selendang merah lari menyingkir ia sudah berkata pula dengan membuka mulutnya yang lebar. Apakah kau tidak percaya, aku tidak dapat menyembuhkan kepadanya? Laluis menoleh kepada gendaknya Lulu Hoa. Biar aku mendapatkan si baju merah ini, tapi tidak akan lupa juga kepadamu, katanya sambil ketawa nyangir. Lulu Hoa menjadi sengit. Cis, tua bangka tidak tahu malu. Selendang merah biar hatinya marah, tapi tidak dapat berbuat suatu apa. Tapi ia telah lama berkelana di kalangan Kang O, ia tahu, bahwa bagaimana melayani orang sebangsa Hulan Lokwai ini. Terhadap perkataannya yang kurang ajar tadi, ia pura-pura seperti tidak mendengar, malah ia mencoba tertawa dan berkata, Sanchu memang suka bercanda. Jika betul dapat menyembuhkan adik kecilku ini, maka aku akan membawanya ke gunungmu terlebih dahulu. Lalu ia sudah mendahului berjalan meninggalkan kuil kecil itu, diikuti oleh Hulan Lokwai yang mengintil di belakang. Hanya Lulu Hoa yang menjadi kesal setengah mati. Ia telah dapat melihat yang si baju merah ini ada lebih cantik berapa kali daripadanya, dengan tingkah lakunya Hulan Lokwai, mana ia tidak menjadi cemburu. Maka semua kemarahannya sudah ditumpahkan kepada si selendang merah seorang. Dua-duanya sama-sama tidak tahu malunya ia mengerutu dalam hatinya. Mendadak, terdengar teriakannya Hulan Lokwai yang berjalan di belakang, Hei, kau telah jalan salah. Kau harus jalan dari sebelah kiri. Selendang merah seperti tidak mendengar, malah ia menambah kecepatan kakinya. Hulan Lokwai seperti baru engah yang ia diakali olehnya. Maka dengan tertawa dingin ia berkata, Kau berani main gila di hadapanku. Bersama dengan putusnya perkataan, ia sudah melompat tinggi, Bagaikan alap-alap yang mau menangkap mangsanya ia melayang-layang mengejar. Penaga selendang merah berada jauh di bawah Hulan Lokwai, Ditambah lagi harus membopong tubuh K.O. Sandai, Maka, sebentar saja telah dapat dikejar oleh musuhnya. Tapi selendang merah tidak mau gampang-gampang menyerah kalah, Ia sudah mencabut senjata selendangnya bersedia mengadu untung dengannya. Terdengar suara tertawanya Hulan Lokwai yang menyeramkan. Apa kau ingin mengikat tali merah kepadaku dengan perlahan-lahan ia maju mendekati? Selendang merah dengan membentak keras melontarkan senjatanya, Rantai merah menggae tubuh lawan. Hulan Lokwai tidak mau berbuat ceroboh, Tangannya yang besar dikibaskan berapa kali, Menepok pergi datangnya selendang. Biarpun selendang merah tidak mempunyai kekuatan setinggi lawannya, Tapi dengan menggunakan senjata panjang yang istimewa ia telah berusaha menahan datangnya Seng Lawan. Dengan menggunakan tenaga dalam, Ia meluruskan selendangnya, Mengarah muka Hulan Lokwai. Hulan Lokwai tidak bergeming dari tempatnya, Dengan tidak mengelak lagi ia menggunakan tangannya yang besar untuk menjamret datangnya selendang. Selendang dilemaskan sedikit, Sudah berbalik mau melibat tangan Hulan Lokwai yang disodorkan. Jika saja ia kalah sebat. Mana Hulan Lokwai tidak menjadi gemas mendapat serangan ini. Kedua matanya menjadi merah, Seperti mau memancarkan api, Tangannya bergerak, Bagaikan titiran-titiran membuat angin yang dasyat, Memaksa selendang berkibar-kibar naik ke langit. Dengan tidak membuang ketika yang baik, Hulan Lokwai menubruk maju lagi. Cepat si selendang merah menarik kembali senjatanya, Lompat maju lagi. Selendang ditekuk, Dibuat pentung dan mengarah pergelangan Seng Lawan. Hulan Lokwai tertawa dingin. Apakah kau masih dapat lolos lagi? Gerakan badannya berubah menjadi semakin cepat. Sehingga si selendang merah menjadi pusing juga. Ia hanya dapat men mundur, Tapi biar bagaimana, Ia tidak mau menyerah kalah ia, Berusaha menjauhkan diri dari lawannya yang ganas. Si selendang merah yang sudah menjadi rada pusing Hanya memperhatikan gerak badan musuhnya, Tapi lupa, Ia telah men mundur sampai di ujung tebing yang tajam. Waktu Hulan Lokwai lompat menyerang lagi, Dengan gugup ia lompat menyingkir, Tapi hatinya menjadi kaget, Sewaktu kakinya tidak dapat menginjak tanah. Berbarengan, Dengan suara jeritan ngeri Ia sudah terjatuh ke dalam jurang yang dalam, Bersama-sama K.O. Sanjiye. Masih untung si selendang merah Mempunyai hati yang cukup tabah, Biarpun bahaya sudah berada di depan mata, Tapi ia tidak menjadi gugup. Dengan kedua tangannya masih membopong tubuhnya K.O. Sanjiye, Ia coba menenangkan pikirannya, tubuhnya dengan cepat meluncur ke bawah. Berat tubuhnya K.O. Sanjiye dipindahkan seluruhnya ke sebelah tangan, Dan tangan yang masih memegang selendang panjang sudah dilemparkan ke atas dan tepat menyangkut pada salah satu dari pohon-pohon tua yang berada di situ. Dengan kira beginilah, ia menghindarkan diri dari kematian. Tapi, dengan sebelah tangan memegang selendang ia juga tidak dapat berbuat sesuatu apapun. Matanya diputar keempat penjuru, Dan masih untung baginya, Ia dapat melihat sebuah batu menonjol yang tidak jauh dari tempat mereka bertengger. Dari batu ini terlihat sebuah goa gelap yang cukup untuk dua orang menjatuhkan diri di sana. Dengan cepat, ia telah mengambil putusan untuk meloncat ke sana. Tidak peduli goa binatang atau manusia, yang penting adalah harapan hidup. Maka, dengan mengayun diri ia telah lompat. Setelah sampai di sana dengan selamat, Yang pertama, ia letakkan tubuh K.O. Sanjiye yang menjadi beban berat baginya. Baru kini ia mendapat ketika untuk bernapas lega. Sesudah ia istirahat sebentar dan mengatur jalan pernapasannya yang tadi sengal-sengal dengan perlahan-lahan diperhatikan goa tadi. Dilihatnya goa ini sangat dalam sekali, Sebentar-sebentar ada angin dingin yang keluar dari situ, Membuat ia yang merasainya menggigil juga. Dilihatnya K.O. Sanjiye yang ada di bawah masih belum mendusin. Hatinya menjadi semakin pedis saja. Inilah kesalahannya tidak disengaja. Biarpun pemuda ini tidak mempunyai hubungan dengan dirinya, Tapi setelah sama-sama mengalami kejadian yang mengerikan ini, Hatinya telah berubah sayang kepada si pemuda. Ia adalah orang kuat di antara kaum wanita. Sedari meninggalkan gurunya, Seorang Nikow yang tidak bernama, Selalu ia mengembara seorang diri. Dengan mengandalkan kepandaian dan kepintaran, Ia telah mengangkat nama, Sehingga menyamai kedudukan P.H.A. Kuibo dan si kepala setan serigala. Seumurnya, tidak pernah mendekati orang laki, Ia paling tidak suka akan lelaki yang begitu melihatnya sudah menjadi lupa daratan, Orang inilah yang paling tidak dipandang mata olehnya. Ini bukannya ia tidak mempunyai perasaan, Ia sebagai seorang wanita tetap masih memerlukan kasih cinta, Hanya ia belum dapat menemukan orang yang cocok dengan hatinya. Ia sering keluar sebagai pembela kaumnya, Seperti T.J.U. Thinkthing yang waktu itu jadi setengah gila, Meninggalkan gunung P.H.A., Dengan kebetulan sekali telah menemuinya. Setelah mengetahui akan duduknya perkara, Ia sudah menasehatkan meninggalkan P.H.A. Kuibo Dan mencari K.O. Sanjie untuk membuat perhitungan. Sehingga sama-sama mereka menemukan K.O. Sanjie di dalam rimba. Tapi waktu itu juga T.J.U. Thinkthing insyaf akan kesalahannya, Bukan saja tidak menyalahkan K.O. Sanjie lagi, Bahkan juga telah minta maaf kepadanya. Dari kejadian inilah ia telah dapat memastikan, K.O. Sanjie bukannya orang yang berhati jahat, Maka, di dalam keadaan bahaya tadi, Di waktu tergantung di tengah-tengah tebing tadi, Ia tidak mau melepaskan cekalannya. Ia kini harus berusaha untuk dapat naik dari jurang ini, Melepaskan diri dari cengkeraman bahaya yang belum terlepas sama sekali. Mendadak, ia mendengar satu suara alahan nafas yang panjang, Suara ini demikian jelas, Dekat sekali, membuat bulu romanya berdiri. 15.34 Manusia bertangan satu tanpa kaki. Si selendang merah telah dibikin kaget oleh suara alahan nafas yang mendadak ini. Jantungnya memukul dengan keras, Ia percaya akan ketajaman telinganya yang tidak pernah salah dengar. Tapi di tengah-tengah jurang yang tidak terlihat ujung pangkalnya ini, Dari mana datangnya suara manusia? Ia menahan nafas, menunggu datangnya suara kedua kalinya. Betul saja, tidak lama kemudian, suara alahan nafas tadi terdengar pula. Tapi kali ini telah diketahui dari mana datangnya suara, Ternyata suara alahan nafas itu keluar dari dalam goa yang dalam tadi. Maka, ia memberanikan diri, Masuk ke dalam goa untuk mencari dari mana datangnya suara ini. Di angkat lagi badannya K.O. Sanjie yang terluka, Perlahan-lahan ia memasuki goa yang gelap. Goa ini seperti bikinan manusia, Biarpun gelap dan dalam, Tapi keadaan jalanan sangat rata. Setelah ia jalan berliku-liku setengah li jauhnya, Keadaan goa telah menjadi semakin luas, Dari atas menyorot sinar matahari. Setelah ia memperhatikan keadaan di sekitar ini, Dengan tidak tertahan lagi ia berteriak keras, Oh, seorang tua berambut panjang yang awut-awutan duduk di tengah-tengah ruangan. Melihat selendang merah datang ke arahnya orang itu membuka kedua matu yang memancarkan sinar tajam, Tapi kemudian, ia sudah merapatkan kembali. Dilihat orang tua ini paling sedikit juga telah berumur lebih dari seratus tahun, Jidatnya lebar, mukanya keren dan meruibawa. Tapi, yang membuat si selendang merah berteriak adalah Kedua kakinya orang ini telah terbabat putus sama sekali, Buntung, tangannya pun hanya tinggal sebelah. Ini masih belum cukup menyeramkan, Yang lebih kasehan ialah, Lehernya terdapat sebangsa kalung baja yang berantai, Yang diikat sampai ke atas tembok goa. Jika dilihat dari keadaan ini, Orang tua ini hanya dapat bergerak di antara lingkaran yang berjari-jari dua tumbak lebih. Orang tua ini telah dikurung orang, Tapi siapakah orang yang telah berbuat sekejam ini? Baru juga mau membuka mulutnya, Ia telah keburu didahului oleh orang aneh itu. Siapakah kalian berdua, Mengapa dapat datang kemari? Selendang merah meletakkan tubuh K.O. Sanjiye, Sambil menjura ia memberi hormatnya, Kemudian menjawab. Boampua mendapat julukan selendang merah, Karena dikejar musuh dan terjatuh ke dalam lembah, Beruntung dapat menggunakan selendang dapat masuk ke dalam goa ini. Terdengar pula suaranya si orang tua tidak berkaki, Dan siapa pula yang di bawah itu? Dengan masih menghormat ia, Menjawab. Adik Boampua yang bernama K.O. Sanjiye, Ia terluka berat, Terdengar perintahnya yang keren. Bawa kemari. Perlihatkan padaku. Selendang merah tidak membantah akan perintah ini, Betul-betul ia membopong ke depan. Si orang tua tidak berkaki, Dengan tidak memeriksa lagi tentang keadaan lukanya, Sudah menggerakkan tangannya yang tinggal sebelah di sekeliling tubuh K.O. Sanjiye, Diperhatikannya juga betul-betul paras muka anak muda itu. Setelah sekian lama baru ia berkata pula, Bagaimanakah tentang asal-usulnya? Selendang merah tidak berani membohong, Dengan terus terang ia berkata, Ia adalah ahli waris si pendekar berbaju ungu dan juga murid pendekar merpati Liu Jin Leong. Si orang tua telah lama tidak keluar dalam dunia K.O., Maka ia tidak tahu, Apa yang disebut pendekar berbaju ungu atau Liu Jin Leong itu. Tapi mendengar apa yang disebut pendekar tentunya bukanlah orang jahat. Maka ia memanggutkan kepalanya dan bertanya lagi, Bagaimana dengan kelakuan anak ini? Ia bersifat pemurah dan budiman, Tapi angkuh. Baik, aku bersedia mengobatinya. Tapi aku mempunyai sedikit urusan yang harus ia lakukan, Dapatkah kau mewakilinya berjanji? Demi membalas kebaikan lociampu yang telah mengobatinya, Sudah seharusnya jika kami berbuat sesuatu apa. Tapi, si orang tua membuka kedua matanya melihat sebentar anak gadis yang di depannya ini dan memotong, Tapi apa? Permintaan ini harus tidak melanggar perikemanusiaan, Tidak mengandung kejahatan dan tidak lepas dari keadilan, Tiga macam, Boampu baru berani mewakilinya. Si orang tua tertawa terbahak-bahak. Dengan adanya beberapa perkataan kau ini, Aku menjadi lebih tidak ragu-ragu lagi. Dengan terus terang, Tadinya aku masih takut diakali kalian. Berkata sampai di sini ia kembali menghela nafas lagi. Jika tidak mudah percaya kepada orang, Tidak mungkin terjatuh seperti ini, Seperti berbicara pada dirinya sendiri. Mendadak, Ia seperti mengingat suatu apa lalu berkata pula kepada orang di hadapannya, Apakah kau dapat mewakilinya berjanji menjadi ahli warisku juga? Selendang merah masih tidak mengerti, Tapi ia masih menjawab. Seperti telah kukatakan, Jika tidak melanggar dari itu tiga pantangan, Boampu E akan berani bertanggung jawab. Baik. Mari kita segera mengobatinya. Betul saja, Si orang tua sudah mengeluarkan botol obat yang kecil dari saku bajunya, Dan menuang pil-pil merah sebesar kacang tanah. Dengan meta memandang ke arahnya selendang merah, Ia berkata, Betulkah kau sebagai saudara tuanya? Muka selendang merah menjadi merah. Tapi ia memaksakan menganggukan kepalanya juga. Maka, lekas kau beri ia obat. Selendang merah menjadi serba salah, Bagaimana ia harus memberi makan pil itu kepada orang yang sedang pingsan? Baru kini ia sadar akan pertanyaan si orang tua tadi. Obat ini harus dikunyahnya terlebih dulu, Baru dimasukkan ke dalam mulutnya. Biarpun ia telah berumur lebih dari 20 tahun, Tapi belum pernah ia mengadu mulut dengan orang lain. Maka, tentu saja tidak pantas baginya untuk memberi obat seperti ini. Biarpun K.O. Sanjie masih terlalu kecil baginya, Tapi badan si pemuda cepat tumbuh, Seperti orang sudah dewasa. Tapi, demi menolong orang ia tidak dapat memikirkan ini lagi. Setelah mengambil obat dari orang tua tidak berkaki tadi, Dengan tidak berpikir lagi, Ia menghancurkan dengan air ludah, Lalu semuanya dimasukkan ke dalam mulut K.O. Sanjie. Tidak lama kemudian, Terdengar suara si orang tua. Lekas bawa kemari, Agar dapatku segera bantu menjalankan jalan darah nadi besarnya. Dengan cepat K.O. Sanjie telah dibawa ke hadapan si orang tua. Siapa yang telah mengulur tangan tunggalnya, Dengan kecepatan yang luar biasa, Menotok 24 jalan darah yang terpenting di tubuh K.O. Sanjie. Ia hanya berhenti sebentar, Lalu mengulangi pekerjaannya, Sehingga semua jalan darah mencair kembali seperti biasa. Baru kini si orang tua mengeluarkan lahan napas lega, Merapatkan kedua matanya kembali dan terdiam. Selendang merah mencuri liat, Di atas kepala orang tua itu mengeluarkan asap yang mengepul naik. Inilah pekerjaan yang berat bagi seorang cacat. Tidak lama kemudian, Napas K.O. Sanjie sudah mulai terdengar lagi, Semakin lama menjadi semakin keras dan kemudian normal kembali. Sebenarnya, Luka dalam K.O. Sanjie sudah hampir semibuh semua, Sayang, Selendang merah tidak melihat orang sedang melatih diri Dan menubruknya, Sehingga hampir saja menyebabkan ia mengalami bencana jalan darah masuk api. Masih untung baginya saat itu telah hampir selesai, Sehingga tidak seperti gurunya. Kini, Setelah makan pil mujijat pemberian si orang tua dan juga dibantu menjalankan jalan darahnya, Maka ia menjadi seperti biasa lagi. Tapi ia masih tidak berani segera berjalan. Dicobanya bernapas sebentar, Setelah tidak merasakan sesuatu yang tidak benar, Barulah ia berdiri dari tempatnya. Dilihatnya ia kini berada di dalam sebuah goa, Dengan si selendang merah berdiri di samping. Dengan segera ia mau membuka mulutnya, Telah keburu dicegah oleh selendang merah, Sambil menunjuk ke arah si orang tua yang sedang duduk memulihkan tenaganya. Si orang tua mempunyai tenaga dalam yang sempurna, Tidak lama kemudian, Tenaganya telah pulih kembali, Dengan membuka kedua mata, Ia berkata, Apa adik kecilmu telah sadarkan diri? Selendang merah cepat menjawab, Terima kasih atas bantuan Lo Chiampo yang berharga. Dia telah sembuh kembali, Lalu ia memberi tanda dengan matanya kepada K.O. Sanjie dan berkata, Mengapa tidak lekas mengucapkan terima kasihmu? K.O. Sanjie tidak membantah. Cepat ia menekuk lutut memberi hormatnya. Si orang tua juga tidak mau banyak cincong dengan segala peradatan ini, Setelah membiarkan K.O. Sanjie memberi hormatnya, Ia bertanya pula kepada selendang merah. Apa kau telah memberitahu kepadanya tentang perjanjian kita selendang merah menjawab? Tadi, belum ada waktu untuk memberitahukannya. Lalu ia menarik tangan K.O. Sanjie dengan ringkas, Dituturkannya perjanjian di antara ia dengan si orang tua. K.O. Sanjie mengerutkan kening. Biarpun tidak ada pengobatan, Jika hanya mengurus sedikit persoalan saja, Tidak susah ditolak. Tapi, tentang menjadi ahli waris itu, Agak sukar diputuskan, Karena aku telah mempunyai dua guru. Si orang tua telah memotong perkataannya. Tidak usah kau berguru. Anggap sajalah sebagai orang tuamu, Menyuruh kau melaksanakan urusannya. Apa yang kau buat susah? Entah melaksanakan urusan apakah O.O. Sanjie bertanya. Si orang tua menggapaikan tangannya. Kau berdua kemari, Aku akan bercerita, Lalu ia mulai dengan ceritanya. Di dunia terdapat satu lembah, Lembah yang tak mudah diduga. Lembah ini mempunyai tanah yang subur dan ladang yang luas. Orang yang tinggal di sana tidak pernah mengenal apa yang dinamakan perubahan hawa karena iklimnya yang selalu itu-itu saja. Bermacam-macam tanaman selalu dapat tumbuh di sana, Beraneka bunga mekar di sana. Siapakah yang beruntung dapat meninggali tempat ini? Mereka adalah keturunan orang-orang ternama dari Ahalacin yang melarikan diri dari raja mereka yang buas. Mereka bercocok tanam sendiri dan dimakan sendiri, Mereka menenun sendiri dan dipakai sendiri juga. Segala kebutuhan mereka tidak usah mendapat dari luar lembah, Hasil sandang pangan mereka sudah lebih dari cukup untuk penghidupan mereka. Mereka telah dapat juga mewariskan ilmu kepandayan yang menakjubkan dan ilmu ketabiban kuno dari panku. Karena ilmu ketabiban inilah, di antara pemandangan alam yang indah, mereka hidup tenang. Pemuda dan pemudi mempunyai otak yang pintar dan terang, Orang tua dapat berumur panjang, lebih panjang dua kali umur mereka, jika dibandingkan dengan orang biasa. Orang yang tinggal di dalam lembah itu turun-temurun telah lebih dari dua ribu tahun lamanya. Tapi biarpun demikian masih belum ada orang luar yang dapat mengetahui tempat letaknya lembah ini. K.O. Sanjie dan si selendang merah hampir berbareng berteriak kaget. Lembah merpati. Si orang tua membetulkan perkataan ini dengan memanggutkan kepalanya. Sambil menghelana pasia berkata lagi. Telah lebih dari dua ribu tahun, orang tidak mengetahui nama dari lembah merpati. Kini, dengan seumur kau orang ini telah dapat mengetahuinya, dari sini dapat dibuktikan bahwa rahasia lembah ini telah dapat dibocorkan orang. Dengan kesalahan ini saja telah cukup kesalahannya ketua lembah sekarang untuk menerima hukuman. Si selendang merah yang loncer mulutnya sudah nyeletuk. Lo Chiam Pue tentunya adalah orang dari lembah merpati. Si orang tua tidak mengaku dan juga tidak membantah. Ia hanya terdiam di tempatnya seperti sedang membayangkan pengalamannya kembali. Tapi K.O. Sanjie sudah mengutarakan kecurigaannya. Orang dari kalangan K.O. paling suka akan menjelajah ke berbagai tempat. Para tabib kuno sering mencari obat-obatan di pegunungan, biarpun jurang yang bagaimana curamnya pun, sumber air yang bagaimana tinggi, tidak mungkin sampai lebih dari dua ribu tahun tidak ada yang menemuinya. Si orang tua dengan tenang berkata, Pada asal mulanya, mereka yang lari dari tindasannya Raja Ching terdiri dari bermacam-macam orang-orang pandai, di antara mereka ada juga yang telah memikirkannya sampai di sini, maka jalanan-jalanan di sekitar lembah ini dipasang barisan-barisan tin yang tidak kentara. Barisan ini tidak bermaksud untuk mengganggu orang, ia hanya menyesatkan orang, sehingga lupakan tujuan arah. Setelah berputar-putar arah, setelah berputar-putar sekian lama, orang yang masuk ke dalam barisan tin itu akan kembali ke tempat asalnya lagi. Jika tidak diperhatikannya dengan seksama, tidak nanti orang dapat mengetahui bahwa ada barisan tin yang telah dilalui oleh mereka. K.O. Sanjie berkata pula, Jika mendengar penuturan Lo Chiam Pue ini, orang-orang dari dalam lembah merpati terdiri dari orang yang baik-baik. Tapi, yang Bu Am Pue lihat di kalangan Kang O, mereka adalah orang jahat yang suka berbuat sewenang-wenang. Yang menjadi ketua lembah belum tentu juga orang yang dapat dipandang mata. Si orang tua yang mendengar perkataan K.O. Sanjie mendadak berubah seperti marah, tapi tidak lama kemudian biasa kembali. Dengan menghelana pasia berkata, Orang dari dalam lembah merpati tidak pernah mempunyai hubungan dengan dunia luar. Umpama betul ada kepentingan mendadak, menyuruh orang pergi keluar lembah, orang ini juga diharuskan menelan pil beracun terlebih dahulu, tidak mungkin mereka berani berbuat sewenang-wenang, karena tidak dapat kembali tepat pada waktunya, mereka dapat meninggal dengan tidak berbekas. Jika umpama betul mereka berani berlaku kurang ajar, sekembalinya ke dalam lembah juga akan menerima hukuman yang setimpal dari peraturan yang telah ada. Ia masih khawatir K.O. Sanjie tidak mengerti dengan jelas, maka telah memberi penjelasannya. Di sana, jabatan tertinggi dipegang oleh ketua lembah dan di bawah ini terdapat sidang yang terdiri dari beberapa orang tertua di sana. Calon ketua lembah ditunjuk oleh ketua lembah yang lama, dan diserahkan kepada sidang ini, putusan yang terakhir berada di bawah kekuasaan sidang beberapa orang-orang tertua ini. Demikianlah turun-temurun, tidak pernah salah pilih orang. Hanya akulah yang sudah picik, sehingga menyebabkan terjadinya kesalahan ini. Baru sekarang K.O. Sanjie dan si selendang merah menjadi terkejut. Dua-duanya mempunyai taksiran yang sama. Apakah orang tua ini yang menjadi ketua lembah yang lama? Si orang tua seperti telah dapat mengetahui pikiran mereka berdua. Dengan memanggutkan kepalanya ia berkata, Betul. Akulah yang menjadi ketua lembah lama. Karena salah mendengar pujian orang, aku salah menunjuk orang sebagai wakil ketua, sewaktu aku mengetahui akan kesalahanku ini, kejadian sudah tidak dapat ditarik kembali. Masih untung, aku dapat mempunyai pegangan yang terakhir, sehingga ia masih tidak berani berbuat dengan semau-maunya. Dari sebab inilah ia menjadi benci kepadaku, dan memotong kedua kaki dan sebelah tanganku, kemudian dikeram di dalam goa ini. Ia menghela nafas sebentar kemudian berkata, Ai, aku telah lima puluh tahun mengalami penghidupan bukan manusia di dalam goa yang gelap ini. Beruntung arwah leluhur masih melindungiku, sehingga membawa adik-adik kecil yang mempunyai pembawaan agung kemari, yang ku rasa tidak akan mengecewakan harapanku. K.O. Sanjie dengan membongkokkan badannya berkata, Silahkan lo Chiam Pue memberi perintah, si orang tua memanggutkan kepalanya. Kau perlahan-lahan dengarlah cerita aku dulu. Dengan tidak memberi kesempatan untuk K.O. Sanjie memotong ia melanjutkan ceritanya. Peraturan yang pertama dari lembah merpati adalah tidak memperbolahkan orang dari dalam lembah berhubungan dengan dunia luar dan juga tidak mengijankan orang luar masuk ke dalam lembah. Tapi, sekarang binatang itu berani melanggar peraturan dan memanggil para kepala jagoan masuk ke dalam lembah. Dia berhati besar dengan kepandaian lembah merpati yang menakjubkan mau menguasai dunia. Si orang tua berpikir sebentar lalu meneruskan pula. Dia kini telah membagi lembah merpati menjadi dua bagian. Yang diberi nama lembah dalam dan lembah luar. Ia sendiri tetap sebagai ketua lembah dalam bersama dengan para orang tertua mengatur semua urusan besar dan kecil. Tapi di lembah luar seperti juga ada mengangkat ketua juga, hanya ketua lembah luar ini harus mendengar perintah ketua lembah dalam. Di dalam lembah luar inilah yang dijadikan asrama besarnya. Para kepala jagoan yang berkepandaian tinggi ditaruh di dalam lembah luar ini. Yang kau katakan sering berbuat sewenang-wenang adalah orang-orang ini. Hanya sayang kejadian. Kejadian ini masih belum dapat diketahui oleh sidang para orang tertua di dalam lembah dalam. Inilah suatu malapetaka yang dapat mengakibatkan hancurnya lembah merpati. Maka apa boleh buat aku harus memberi tugas ini kepada orang luar juga. Selendang merah menyelak. Jika demikian, tentunya ilmu silat lembah merpati ini akan merajai dunia. Kedua mati si orang tua mendadak menjadi lebih bersinar. Dengan keren ia berkata. Bukannya aku berkata sombong. Jika keluar di kalangan Kang Ou saja, tidak ada yang dapat menandingi. Tapi setelah ini si orang tua merasa seperti terlepasan berkata. Di hadapan dua anak muda itu tidak seharusnya berkata demikian. Maka dengan kalem ia melanjutkan pula. Pada zaman dahulu kala, demi kepentingan dan keamanan lembah, orang yang pandai-pandai telah bersama-sama menyetujui untuk mengeluarkan kepandainya masing-masing yang sudah dikumpulkan menjadi satu buku. Inilah yang menjadi sari kepandain lembah merpati, dan orang menyebutnya kitab kutu buku. Kitab kutu buku ini, karena bukan ciptaannya seorang saja, maka ia terdiri dari bermacam-macam kepandain yang tidak mudah dipelajari untuk sembarang orang. Biarpun dari lembah merpati yang mempunyai otak yang terang, tapi tidak mungkin seorang dapat memahami kepandainya sedemikian banyak orang pandai. Maka kitab kutu buku ini selalu disimpan di tangannya ketua lembah. Dan ketua lembah menurut keadaan orang masing-masing memberi sedikit pelajaran yang cocok baginya. Aku, biarpun sebagai ketua lembah lama, juga hanya dapat mempelajari tidak lebih dari 40% saja. 15.35 Pewaris Ketua Lembah Merpati K.O. Sanjie mengutarakan pandapatnya. Jika dikatakan orang yang sering berbuat sewenang-wenang itu, bukannya orang-orang dari lembah, maka kepandain-kepandain mereka itu bukannya kepandain lembah merpati yang asli. Mungkin juga, si orang tua menjawab. Si binatang, biarpun bernyali besar, ku rasa dia masih tidak berani melanggar peraturan ini menurunkan ilmu kepandain kepada orang luar. Umpama benar dia berani berbuat begini, dewan orang tertua juga tidak dapat sembarangan menyudahinya. Berkata sampai di sini si orang tua sudah menggapaikan tangannya kepada anak muda kita. K.O. Sanjie menurut akan perintah si orang tua yang hanya tinggal bertangan satu ini. Mendadak si orang tua dengan keras berkata. Lekas berlutut. K.O. Sanjie juga menurut perintah menekuk lututnya dan menjatuhkan diri di hadapannya. Si orang tua setelah merogoh-rogoh di dalam saku bajunya sekian lama, ia mengeluarkan sebuah benda seperti batu kemala yang disodorkan ke arah K.O. Sanjie. Dengan sifat yang agung sekali ia berkata. Inilah tanda kepercayaan ketua lembah dari lembah merpati. Siapa yang melihatnya, berarti bertemu dengan ketua lembah. Harap kau dapat baik-baik menyimpannya. Biarpun K.O. Sanjie menyambuti benda ini tapi masih belum mengerti akan maksudnya. Diperhatikannya benda ini yang ada seperti batu kemala berwarna licin mengkilap. Di atasnya terlukis sepasang burung merpati yang sedang terbang di udara. Metu burung yang kecil berwarna hitam bersinar seperti hidup. Si orang tua dengan sungguh-sungguh berkata, Mulai dari ini waktu kau telah menjadi calon ketua lembah merpati. Lalu ia menyelaskan tentang kegunaannya tanda kebesaran itu. Kau jangan tidak memandang matu kepada tanda kebesaran ini. Ia mempunyai khasiat tahan panas, tahan racun dan tahan dingin. Ia adalah terbuat dari bahan yang sama dengan batu kemala dari kerajaan Cao. Ketua lembah yang sekarang juga mempunyai tanda kebesaran yang seperti ini, tapi kepunyaannya adalah palsu belaka. Setelah kau dapat masuk ke dalam lembah, akan kau ketahui sendiri. Setelah penjelasannya si orang tua mengeluarkan juga dua botol obat yang tidak sama. Setelah diberikan kepada Sanjie ia juga mengasih tahu kegunaannya. Ini adalah obat buatan lembah merpati. Yang satu ini adalah penjernih otak dan satu lagi tujuh kembali. Setelah memberitahu akan namanya kedua obat ini, ia juga memberitahu akan kegunaannya. Yang ini pil tujuh kembali dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Orang yang melatih silat, jika memakan pil ini dapat menambah latihannya menjadi sepuluh tahun, dan pil penjernih otak ini masih tinggal tiga butir lagi. Kau berdua boleh masing-masing memakan sebutir, dan yang sebutir lagi kau boleh simpan untuk digunakan nanti. Bertiga mereka berdiam di tempatnya masing-masing. Setelah sekian lama mereka terdiam, mendadak Sanjie seperti mengingat sesuatu apa, maka ia bertanya. Bu Ampue diperintahkan pergi ke dalam lembah merpati, tapi sebenarnya Bu Ampue belum pernah pergi ke sana. Maka harus dengan jalan apa? Pertanyaan ini bukan hanya Sanjie saja yang ingin tahu, si selendang merah pun telah memikirkannya. Tapi dilihatnya oleh mereka si orang tua telah menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia membuka mulutnya dan berkata, Dengan care ini saja aku telah melanggar peraturan leluhur, bagaimana berani membongkar rahasia ini lagi? Kau tidak usah khawatir akan hal ini, tidak lama lagi tentu akan terbuka juga jalannya bagimu. Sanjie tidak mau memaksa menanya terus. Si orang tua setelah memberi segala petunjuk-petunjuk yang perlu kepadanya, lalu memanggil Sanjie ke dekatnya dan membisikinya sampai setengah harian. Si selendang merah hanya dapat melihat mulutnya si orang tua yang bergerak-gerak, tapi tidak dapat mendengar apa yang dikatakan olehnya. Dilihatnya Sanjie yang dapat mendengar bisikan ini semakin lama sudah menjadi semakin tegang saja. Si orang tua setelah mengucapkan sekali, diulanginya lagi sampai dua-tiga kali baru selesai. Sanjie juga sudah menjadi bukan main gembiranya, berulang kali ia memanggut-manggutkan kepalanya. Dilihatnya Sanjie juga turut berkemak kemik juga. Si orang tua hanya melihat saja anak muda yang pintar ini, lalu ia memandang ke mulut gua seperti membayangkan sesuatu apa. Mendadak si orang tua seperti telah mengambil suatu putusan, seperti berkata sendiri ia mengeluarkan perkataannya. Baik begini pun boleh. Lalu ia berkata kepada Sanjie berdua, Setelah aku tidak bernafas, mayatku kau boleh simpan di sela-sela dalam gua-gua ini. Sanjie dibikin bingung oleh beberapa patah perkataan yang tidak keruan junturungannya ini. Tapi ia hanya dapat memanggut-manggutkan kepalanya dengan mulut tidak hentinya berkata, Baik, baik. Tanda petik. Sampai di sini si orang tua seperti telah selesai dengan tugasnya. Ia memanggil Sanjie untuk lebih dekat lagi dan perlahan-lahan menguruti di seluruh tubuh anak muda ini. Sanjie hanya merasakan aliran-aliran yang hangat mengalir datang dari berbagai jurusan yang terkena tangannya si orang tua yang bernasib malang ini. Bukan menerasa segarnya sekarang ini. Tapi ia mana tahu yang si orang tua tidak berkaki ini sedang mencurahkan seluruh tenaga kepadanya untuk diwariskan kepada orang yang sudah dicalonkan olehnya menjadi ketua lembah merpati ini. Setelah selesai dengan pekerjaan ini ia akan menjadi seperti pelita yang kehabisan minyak dan meninggalkan dunia yang fana ini. Untung Sanjie tidak dapat mengetahui akan segala akibat ini. Jika ia berpengalaman, sudah tentu ia tidak mau menerima care pengorbanan yang sebesar ini. Si selendang merah tahu akan si orang tua ini telah memakan tenaga yang bukan sedikit untuk membantu tenaga dalamnya Sanjie. Tapi ia juga tidak mengetahui akan akibat matinya dari si orang tua yang tersiksa ini. Setelah memijit beberapa waktu lamanya, Sanjie merasakan tangannya si orang tua semakin lama menjadi semakin lemah dan kemudian berhenti sama sekali. Tapi ia masih membiarkannya saja. Yang heran, tangan ini semakin lama sudah menjadi semakin dingin saja. K.O. Sanjie seperti telah merasakan sesuatu yang tidak beres, maka ia dengan cepat sudah membalikan badannya dan memegang urat nadisi penolong besarnya. Alangkah kagetnya, ia merasakan si orang tua sudah tidak bernafas lagi. Bagaikan seorang anak kecil yang ditinggalkan bapaknya ia menjadi mengerung-gerung menangis. Ia mempunyai perasaan yang tajam, orang tua ini telah membantu mengobati luka dalamnya, memberi banyak petunjuk ilmu silat kepadanya, dan yang terakhir, demi menambah tenaga, orang tua ini sampai harus mengorbankan jiwanya yang berharga. Pengorbanannya sedemikian besarnya, mana ia tidak mengerung-gerung menangis. Setelah membiarkan K.O. Sanjie menangis sampai puas, selendang merah turut menghiburnya. Seorang laki-laki tidak mudah untuk mengeluarkan air mata. Orang tua itu telah mempercayakan kepada dirimu maka sudah seharusnya kau dapat menyelesaikan pesanannya. Jika hanya dengan menangis saja, sampai lupakan tugas yang telah dipesan kepadamu arwahnya si orang tua jika mendapat tahu juga tidak puas. K.O. Sanjie baru menahan air matanya, disodorkannya tangannya ke arah rantai yang mengikat orang tua tadi, tapi tidak disangka, seperti kayu lapuk saja, rantai ini telah jatuh berantakan. Dari sini dapat diketahui, si orang tua bukannya tidak dapat melepaskan diri dari sini, ia tentu memang rela terkurung untuk menerima hukuman. Setelah selesai mereka berdua mengurus mayatnya orang tua itu, lalu keluar ke mulut gua-gua. Dilihatnya ke atas tebing yang demikian curam di bawah, hitam gelap yang tidak kelihatan dasar tanah. Umpama mereka dapat berubah menjadi burung yang mempunyai sayap, juga tidak mungkin untuk melepaskan diri dari sini. Si selendang merah dengan mengkerutkan keningnya berkata, bagaimana kita sekarang ini? K.O. Sanjie berpikir sejenak, mendadak ia berkata, mari, ikut kepadaku. Dengan sebatiat telah mengeluarkan pituasiatnya dan digenggam dalam tangannya, ia melompat keluar goa dan menempel di sisi tebing. Tidak percuma dia mendapatkan pituasiatnya ini, dengan sekali tusuk saja ia telah dapat membuat lubang yang cukup besar untuk dapat menaruh kakinya. Dengan meminjam kekuatan dari lubang penaruh kaki ini, ia melompat lagi setinggi 4 sampai 5 dipa. Pituasiatnya telah mendahului membuat lubang menaruh kaki lagi. Begitu lubang terbuat, kaki pun sampai, demikianlah untuk seterusnya ia merayap naik ke atas tebing yang tinggi. Si selendang merah tertawa riang, dengan menurut jejak kawannya ia juga turut naik ke atas tebing. Angin dingin menampar muka mereka. Badannya menjadi enteng sekali, pikirannya terang tidak berbekas. Sekarang mereka telah betul-betul seperti menjadi burung merpati yang mau menerbangkan dirinya. Inilah hasiat nyapil dari si orang tua tadi. Si selendang merah sudah tertawa menghampirinya. Ia mencoba ingin tahu akan perkataan apa yang telah dibisikan oleh orang tua tadi kepada kawan yang bagus nasibnya ini. Apa sih yang telah dikatakannya kepadamu tadi? Apakah suka memberitahu juga kepadaku K.O. Sanjie menggoyang-goyangkan kepalanya? Maaf, jika aku tidak dapat memberitahukan kepadamu. Inilah permintaan dari si orang tua. Si selendang merah juga tahu, tentu semacam sari pelajaran ilmu silat, maka ia tidak mau mendesak terus. Sampai di sini, K.O. Sanjie sudah mengutarakan maksudnya, ia akan mencari tahu akan kejadian yang menyangkut kitab sari pepatah Raja W.O., dari supeknya yang hilang. Si selendang merah memang tidak mempunyai tujuan yang tetap, maka ia juga ingin turut kepadanya. K.O. Sanjie tidak enak untuk menolak, maka dia hanya mendiamkannya saja. Tapi anak muda kita mana tahu bahwa hati seng kawan yang angkuh ini sudah mulai terbuka. Seorang gadis yang tadinya sangat membenci lelaki, dengan tidak terasa telah dapat dimasukinya bayangan K.O. Sanjie yang tampan dan gagah. Menggendong masuk ke dalam goa, memberi makan obat dengan ludahnya dan kejadian-kejadian yang lain lagi, biarpun terjadi pada waktu K.O. Sanjie tidak sadarkan diri, tapi si selendang merah tidak dapat melupakannya. Sikap bertahannya terhadap lelaki telah bobol sama sekali, tali asmara telah mulai mengikatnya karena ia telah mulai tertarik kepada adik kecilnya yang seperti anak sapi besarnya ini. Tapi sebaliknya, biarpun selendang merah telah bersusah payah menggendongnya di antara jurang-jurang yang dalam berusaha untuk menolong dirinya, K.O. Sanjie masih tidak suka pada perempuan yang galak tersebut, ia hanya menganggapnya sebagai kawan seperjalanan biasa. Biarpun selendang merah telah berusaha untuk mendekatinya dengan memanggil kepadanya adik kecil, Tapi ia belum pernah mau mengucapkan Chie Chie kepadanya. Yang tidak dapat dilupakan dari ingatannya ialah adik Cheng Cheng dan Chie Chie Ong Hucu. Tapi biarpun ia tidak suka kepadanya, sebagaimana layaknya ia masih menghormat kepada Seng Enchete yang mulai tergila-gila kepadanya. Kelakuannya K.O. Sanjie telah membuat selendang merah tidak percaya. Sedari ia terjun di kalangan Cheng Ong, belum pernah ada laki-laki yang berlaku seperti K.O. Sanjie, bahkan untuk dapat mendekatinya saja, laki-laki itu sudah sangat beruntung sekali. Hanya anak muda ini terkecuali. Apa ia masih kecil? Mana mungkin. Dadanya yang lebar, badannya yang besar dan yang paling menarik adalah suaranya yang sedikit mengandung magnet saja. Tapi semakin ia tidak disukai, semakin mau juga ia mendekati. Ia sangat percaya sekali kepada kecantikan mukanya, tapi kali ini kepercayaannya ini lenyap di hadapan si anak muda. Ia mulai menjadi sedih, memikirkan dirinya yang berpandangan tinggi harus mengalah kepada anak muda yang dianggapnya baru keluar kemarin ini. Sudah menjadi satu sifat dari manusia jika barang yang susah didapatinya itulah yang paling diingini juga. Tidak terkecuali dengan si selendang merah, orang semakin tidak memperhatikan kepadanya, semakin ia mau menarik perhatian darinya. Di tengah perjalanan, ia telah berusaha menuruti segala keinginannya, ia berusaha mengeluarkan perasaan sayangnya. Belum pernah ia membantah segala kemauan K.O. Sanjie, biarpun ini tidak disukainya. Umpama waktu itu K.O. Sanjie minta sesuatu yang bukan-bukan, ia tidak akan berpikir lama, akan memberikan juga apa yang diminta. Api asmara yang telah sekian lama ditahan-tahan olehnya, baru kini memuntahkan lelatu api. Seperti gunung yang meletus tidak dapat ditahan-tahan lagi. Pekerjaan tiap harinya hanya melamun saja, apa juga tidak dapat dipikirkan lagi. Inilah bukan kesalahannya, karena ia kini telah hampir mendekati umur 30, bukan umur yang kecil bagi seorang wanita. Ada juga sewaktu-waktu di saat K.O. Sanjie memperhatikan atau merasa kasihan kepadanya, ini juga telah cukup untuk membuatnya kegirangan sekali. Hanya kejadian ini saja telah cukup membuat ia lupa daratan. Dan pada waktu inilah ia sering berkata dalam hatinya, Aduh, penghidupan yang menyenangkan. Tidak kusangka lelaki mempunyai daya tarik demikian hebatnya. Pada setiap saat, sebelum ia merebahkan dirinya, ia selalu mengingat-ingat kejadian yang dialami sehari tadi. Segala gerak-gerik atau tingkah lakunya K.O. Sanjie, tidak ada satu yang lepas dari pandangan matanya. Dengan perlahan-lahannya membayangkan kembali kejadian-kejadian yang nikmat ini. Inilah makanan bagi hatinya yang haus dengan itu. Pada suatu ketika, pandangan matanya kebentrok atau tangannya tersentuh dengan K.O. Sanjie, hatinya berdebaran keras dan perasaan bahagia muncul dalam hatinya yang haus dengan hiburan seorang pria yang dicintainya. Keadaan waktu demikian dari selendang merah, mana ia mirip seorang pendekar wanita yang telah malang melintang di dunia Kang O. Ia sering menjadi malu kepada dirinya sendiri. Ia telah menjadi cepat bermuka merah. Sewaktu K.O. Sanjie hampir mendekati tempat tinggal Kim Tingsha di Gunung Sin, sehatinya telah merasakan sesuatu yang tidak enak. Di sini seperti telah terjadi suatu kejadian yang maha besar. Semua orang yang jarang terlihat di kalangan Kang O, mendadak bisa muncul di sini semua, dengan tingkah yang terburu-buru, mereka ini menuju ke suatu arah. Hati K.O. Sanjie menjadi semakin berdebar saja, dengan memberi tanda kepada si selendang merah ia telah mendahului menambah kecepatannya. Mendadak, dari kejauhan terdengar suara teriakan orang. Hei, adik kecil, kau telah menyiksa aku si sastrawan miskin. Mengapa sampai sekarang kau baru sampai di sini? Ternyata, orang yang berteriak ini adalah si sastrawan Pan Pin. Dengan mengempit baju rombengnya, ia terbang menghampiri. K.O. Sanjie hanya bisa menghela nafas. Sukar dikata. Mendadak ia seperti melihat sesuatu, dengan cepat ia telah merubah pembicaraannya. Cie Cie Yong Hucu? Si sastrawan Pan Pin menjadi kaget. Apa bukannya ia bersama-sama denganmu? Tidak, jawab K.O. Sanjie sambil menggoyangkan kepala. Si sastrawan Pan Pin menjadi melengak. Tapi ia tahu akan kepandayan Ong Hucu, dan lagi, orang telah dewasa, tidak mungkin jika dikatakan dapat susat di jalan. Ia menyangka tentu Hucu ada urusan sendiri atau kejadian apa-apa yang mendadak. Maka ia sudah berkata lagi. Mungkin ia di tengah jalan telah menemui kejadian apa-apa. Nanti juga ia dapat menyusul kemari. Yang paling penting sekarang ini ialah dengan care bagaimana kita harus menyelesaikan urusan salah paham ini. K.O. Sanjie seperti tidak mendengar perkataan ini. Si sastrawan Pan Pin tidak memperdulikan ia mendengar atau tidak sudah meneruskan ceritanya. Tiau Tua telah pergi mengundang seorang ternama. Jika orang itu dapat tiba tepat pada waktunya, urusan akan menjadi mudah diurus. K.O. Sanjie seperti tidak mengerti beberapa perkataan yang tidak ada sambungannya ini. Maka ia sudah bertanya. Urusan apakah yang membuat keadaan menjadi tegang sastrawan Pan Pin menjawab. Sembilan ketua partai berbagai golongan yang mati di dalam makam merpati tentu telah kau ketahui. Semua orang telah menyangka akan perbuatannya pendekar merpati Liu Jin Leong. Kini semua golongan telah mendatangkan tenaga-tenaga pilihan untuk pergi mencari supekmu itu. Ia masih takut yang K.O. Sanjie tidak jelas, maka meneruskan penjelasannya. Supekmu dengan kepandainya yang tinggi tentu telah kau ketahui, sifatnya yang angkuh tidak mau mengalah kepada siapa juga. Jika sampai dapat menemuinya, bentrokan sudah tentu tidak dapat dihindarkan lagi. Setelah K.O. Sanjie mendengar perkataan ini merasa benar juga akan tegangnya keadaan. Kini ia harus mencegah terjadinya bentrokan yang tidak diingini. Terdengar pula si sastrawan Pan Pin berkata. Dan juga ku dengar si pengemis saktiki yang T.J.O. yang telah lama tidak keluar, mendadak muncul kembali untuk mencari supekmu juga. Orang ini paling tidak boleh dipandang enteng. Dengan sifatnya Liu Jin Leong, masa mau dia membuka mulutnya memberi penjelasan tentang kejadian ini. Apalagi ia juga sedang kesal yang telah kecurian barangnya. Mungkin kekesalan ini akan ditumpahkan kepada orang-orang yang sedang mencarinya. Inilah dapat membuat urusan menjadi besar saja. Maka K.O. Sanjie telah memikirkan untuk mencari si pembunuh terlebih dahulu, baru dapat menjelaskan duduknya perkara penasaran. Sastrawan Pan Pin berkata lagi. Tentang kabar Kim Ting Sa mendapatkan kitab Sari Pepatah Raja W.O.O. telah meluas kemana-mana. Dalam beberapa hari ini ia akan mengadakan pertandingan untuk memperebutkan kitab itu. Kitab ini sebenarnya ada menjadi milik supeknya. Semua orang juga tahu supekmu ini tentu akan datang kemari untuk mengambil kembali. Maka semua golongan partai telah menyediakan orang-orang pilihannya berkumpul di sini untuk menunggu kedatangan supekmu itu. Kini kita telah sampai di sini. Marilah kita pergi ke Gunung Sinsa terlebih dahulu, jawab K.O. Sanjie tenang. Ini jalan satu-satunya bagi mereka, dan lagi itu Kitab Sari Pepatah Raja W.O.O. adalah hak miliknya Seng Supek. Manakah K.O. Sanjie dapat membiarkan terjatuh ke dalam tangan orang lain? Maka ia telah minta semua orang untuk segera barangkat melanjutkan perjalanan mereka. Mendadak, terdengar suara teriakannya si selendang merah. Siapa yang mencuri dengar perundingan kita? Berbareng, selendang merahnya sudah diulurkan menuju ke arah belakang sebuah pohon besar di sebelah mereka. Terdengar suara orang tertawa dengan dibarengi oleh mencelatnya sebuah bayangan yang melompat tinggi dan terbang meninggalkan mereka. K.O. Sanjie berteriak nyaring. Tunggu dulu kawan. Seperti seekor bangau saja ia melompat lebih tinggi dari orang itu dan mengejar ke arahnya. Orang itu seperti tidak menyangka akan kepandayan K.O. Sanjie, maka dengan menambah kecepatannya, ia telah menghilang dari pandangan mata. Meskipun K.O. Sanjie lebih cepat daripadanya, tapi karena tadi ia telah ketinggalan jalan, maka ia tidak berhasil untuk mengejarnya. Tapi biarpun demikian anak gembala yang liai ini telah dapat melihat gerakan orang ini sangat mirip sekali dengan gerakan ceng-ceng, yang berbeda dengan orang ini lebih menang dalam latihan. Seperti orang linglung ia berjalan kembali. Mendadak, di belakangnya terdengar suara orang lagi. Bocah kecil memang mempunyai dasar kepandayan. Suara ini terdengar sedemikian halusnya yang ternyata keluar dari mulut seorang wanita. K.O. Sanjie dengan cepat menolahkan kepalanya, tapi orang yang mengucapkan pujian ini telah hilang juga. Hatinya kembali jadi tergetar. Mengapa di dalam pegunungan yang sepi ini terdapat demikian banyak orang pandai? Maka pertandingan di Gunung Sinsa tidak mudah untuk diurus, hanya dua orang ini sudah cukup membuat kepalanya pusing. 16.36 Berebutan Kitab Pusaka Bintang-bintang di langit berkelap kelip, seolah-olah menemani sinar bulan sabit. Cabang-cabang pohon tua agaknya kedinginan di tiup angin yang bertiup keras. Batu-batu di Gunung Sinsa, bagaikan macam-macam binatang yang hidup mau menelan orang yang datang ke sana. Di antara remang-remang sinar bulan terlihat berkeredepnya sinar pedang. Berbareng, dengan terdengarnya beberapa suara tertawa, muncul empat orang yang beroman galak-galak. Mereka adalah empat dari lima raja iblis yang baru saja berserikat, ialah Hulan Lokwai, Kim Tingsa, Raja Setan Serigala dan Pei Hoa Kuibu. Dan yang menjadi kepala dari mereka si badak tanduk perak tidak terlihat di sini, ia sedang berusaha menemui satu rahasia. Tidak antara lama, berbarengan dengan asuara angin menderu-deru, muncul pula beberapa orang. Di antaranya terdapat Hyante Jeutot yang dari Kunlun Pei, It Chin Chie dari Butong Pei, si Golok Malaikat nomor satu dari Godwie Pei, dan si Walet Kiyagie. Di antara sedemikian banyak orang, hanya tidak terlihat orang yang datang dari Xiao Lim Pei. Mereka rame-rame bertemu, suara ketawa dan ocehan tidak henti-hentinya terdengar dari jauh, bagaikan kawan-kawan lama saja yang baru bertemu kembali. Malam ini mereka datang kemari dengan satu tujuan, yaitu sama-sama mencari si pendekar merpati Liu Jin Leong. Lima Raja Iblis yang baru saja berserikat, bermaksud nak engangkat nama dari pertempuran yang pertama ini, sekalian merebut kitab sari pepatah Raja W.O.O. yang terkenal. Hyante Jeutot yang dengan kawan-kawannya mengingini jiwa Liu Jin Leong untuk membalas dendam para ketua mereka yang terbunuh mati. Biarpun mereka belum mendapat bukti yang pasti bahwa sembilan orang yang menjadi ketua partai mereka terbunuh di bawah tangan Liu Jin Leong, tapi mereka juga tidak dapat mengetahui siapa pembunuh yang sebenarnya. Demi kepentingan mengangkat nama, mereka tidak mau pusing-pusing dan telah memastikan Liu Jin Leong sebagai pembunuh, maka selesailah tugas mereka, jika dapat menangkap Seng pembunuh. Mereka menduga pasti bahwa si pendekar merpati tentu akan datang kemari untuk mengambil pulang kitabnya yang telah tercuri. Tapi tidak ada satu di antara mereka ini yang mengetahui bahwa Liu Jin Leong kini ada dalam keadaan terkurung dan tidak berdaya sama sekali untuk datang kemari. Semua orang tampak terdiam sepi menunggu keramaian tidak lama lagi. Tiba-tiba, di antara mereka terdengar suaranya seorang nyeletuk. Di antara kau orang dari berbagai partai, apa ada yang bermaksud mencari si setan tua Liu Jin Leong atau mau menunggu sampai selesai perebutan kitab Sari Pepatah Raja W.O.O. pada malam ini juga? Hian T.J. W.T. yang dengan tersenyum berkata, Barang berharga hanya pantas diserahkan kepada orang ternama. Aku tidak sanggup untuk menerimanya. Sudah tentu aku tidak mau mencampuri urusan kitab itu. Di dalam hati Kim Ting Sa menjadi lega juga. Dengan setengah memuji ia berkata, Biar bagaimana juga sebagai golongan ternama tidak dapat disamakan dengan golongan perampok yang tidak mengenal puas. Maka dari perkataan T.T. yang tadi, berarti T.T. yang mempunyai hati yang luhur. Hian T.J. W.T. yang diam saja, Biarpun perkataan ini ada setengah mengangkat dan setengah mengejek. Mendadak dari atas pohon terdengar suara lain yang campur bicara. Demi kepentingan umum, Orang yang mempunyai pandangan jauh tentu tidak akan mengalah. Aku suami istri berdua juga tidak mau mengalah. Bersama dengan berkibarnya baju, Mereka telah meloncat turun di hadapan orang banyak ini. Yang laki-laki berparas cakap ganteng, Yang perempuan cantik ayu. Suatu pasangan yang memang ada sangat setimpal. Semua orang yang berada di situ dibuat terkejut oleh munculnya mereka. Dilihatnya sepintas lalu, Umur mereka di antara tiga puluhan. Siapa juga tidak ada yang mengenalnya. Belum juga orang-orang yang kaget tadi sempat bicara, Dari pohon lainnya sudah loncat turun berturut-turut tiga orang. Yang pertama, adalah seorang tua yang rambutnya beruban putih, Di samping kanan dan kirinya, Masing-masing berdiri seorang anak gembala dan seorang darah berbaju merah. Ternyata, mereka bertiga adalah si sastrawan panpin, K.O. Sanjie dan si selendang merah. Si sastrawan panpin dan selendang merah telah mendapat kursi kedudukan baik, Tapi tidak seorang pun yang menjadi kaget. Yang membuat mereka kaget adalah datangnya si anak gembala, Yang sudah menggemparkan dunia. Dengan tenaga sendiri, Dia menaklukan ikan mas raksasa di telaga poot yang, Dengan sebelah tangan dia menjatuhkan si iblis pencabut roh yang terkenal jahat, Pemuda inilah yang telah mengubrak abrik pesanggerahan Lyong Sansei sampai menjadi rata. K.O. Sanjie sendiri tidak tahu yang namanya telah menggemparkan dunia. Sampai Kim Ting Sa dan Hian T.J. Uto Tiang yang pernah melukainya merasa tidak sanggup untuk diharuskan terus-menerus bersatu seperti itu. Kedatangan K.O. Sanjie lebih penting daripada sepasang suami istri yang cakap tadi. Hulan Lok Wai menjadi melongo. Dengan metuk kepala sendiri, Ia melihat muda-mudi ini terjatuh ke dalam jurang yang tidak terlihat dasarnya. Dari mana pula datangnya mereka? Si setan kepala serigalap pernah menderita sedikit kerugian dari K.O. Sanjie, Dan lagi riwayat kedua muridnya juga tamat di tangan anak muda ini. Maka dialah yang paling tidak sabaran menghadapi keadaan sunyi ini, Dengan membentak kerasia berkata, Hei, anjing kecil, tidak disangka, kau juga berani datang kemari. Tempat inilah yang akan menjadi tempat kuburanmu. Belum juga perkataannya si setan kepala serigala habis diucapkan golok malaikat nomor satu sudah menimbrung. Hei, apa si tua Liu Jin Leong juga telah datang? K.O. Sanjie belum juga sempat untuk menjawab, Keburu didahului oleh si selendang merah. Kau orang ini adalah orang-orang tua yang telah ternama, Mengapa baru bertemu terus menjerit-jerit seperti anak kecil satu yang tidak mengenal aturan? Hulan Lok Wai menjadi cemburu, segera ia membuka suara. Kukira apa yang membuat kau menolak padaku, Tidak tahunya, kau telah mendapatkan si muka putih ini, Hektometer, hektometer, Barangkali sebelum bulan purnama menjadi bundarkah sudah harus menjadi janda muda. Si selendang merah menjadi merah muka, Dengan sengit ia berkata, Perhitungan di antara kita ini pada suatu waktu akan dibereskan juga. Sepasang suami istri yang cakap tadi telah melihat kedatangan tiga orang baru ini, Orang-orang di situ sudah menjadi ribut tidak karuan, Tidak ada yang memperdulikan mereka lagi, Tentu saja menjadi mendongkol dan marah. Di muka si wanita ayu yang putih telah berubah. Jika waktu itu ada orang yang memperhatikan kepadanya, Tentu dapat mengeluarkan keringat dingin. Karena muka ini bukan lagi mukanya seorang wanita cantik, Tidak berbeda dengan mukanya mayat hidup yang baru keluar dari kuburan. Terdengar suara yang lebih dingin dari es balokan. Kami berdua suami istri adalah pengurus dari lembah merpati. Orang menjuluki suamiku ini sebagai foaan berhati ular lemkeng liu dan aku sendiri bernama sui yun niu. Dengan kedatangan kami kemari. Dan orang ini telah memberitahukan nama mereka, Semua orang yang berada di situ menjadi kaget. Telah berapa tahun orang dari lembah merpati tidak mau mengenal dunia luar, Kini mendadak, dengan tidak disangka-sangka, Telah muncul dua pengurusnya, Mana orang tidak menjadi kaget? Apalagi anak muda kita, K.O. Sanjie mendengar disebutnya nama lemkeng liu, Telinganya seperti menjadi mengiang, Hatinya menjadi panas seperti api membara. Tadi, ia sudah bersedia maju membeber kesalahannya, Tapi, dipikirnya kembali akan urusan yang lebih besar, Jika ia tidak dapat bersabar, Maka lenyaplah semua harapan untuk merebut kembali kitab sari pepatah Raja W.O. Kim Tingsha yang mendengar disebutnya nama lembah merpati menjadi kedar juga, Dengan merangkapkan kedua tangannya ia berkata, Nama lembah merpati yang harum telah tersebar kemana-mana, Aku sangat mengagumi. Barang pusaka sudah tentu akan dikeluarkan, Tapi mengingat yang berkepentingan, Yaitu si pendekar merpati Liu Jin Leong sendiri belum datang, Maka harap para kawan dapat menunggu sebentar. K.O. Sanjie membusungkan dadanya dan berkata, Tidak usah menunggu si orang tua aku dapat bertanggung jawab dan mewakilinya. Semua yang mempunyai sangkut paut dengan beliau, Boleh berurusan denganku. Lalu, ia berpaling kepada Hyante Jeutoti yang sekalian dan berkata, Tentang terbunuhnya sembilan orang yang menjadi para ketua partai kalian, Itu terjadi kesalahpahaman. Harap kalian dapat bersabar untuk menunggu perkembangan selanjutnya. Inilah suatu tantangan yang berani kepada semua orang yang berada di situ. Yang pertama tidak dapat menahan sabarnya ialah P.O. Akwibo, Segera si nenek membentak. Hei bocah, kau orang apa? Berani membuka suara besar di hadapanku? Dengan tidak mau mengerti, Ia telah mengayunkan tongkatnya ke arah K.O. Sanjie. Mendadak, angin wangi bersiur, Sui Mnio sudah menghadang di hadapan P.O. Akwibo dan berkata, Tunggu kita harus mendapat ketetapan dari tuan rumah di sini. Yang pertama, barang pusaka belum dikeluarkan, Jangan harap dapat turun tangan kepada siapa juga. Dan yang kedua, Harus ada yang menetapkan tentang pertandingan antara sedemikian banyak orang, Ia berkata sambil berpaling pada Kim Ting Sa. Dengan tenang Kim Ting Sa mengeluarkan sebuah kotak emas yang terisi kitab Sari Pepatah Raja W.O. Yang akan diperebutkan mereka. Kemudian dengan mencoba menenangkan hatinya ia berkata, Di dalam kotak ini terisi kitab Sari Pepatah Raja W.O. Harap para kawan dapat memperhatikannya lebih dulu. Dan tentang caranya pertandingan, Ialah dengan kera bergilir, yang kalah harus minggir, Dan yang menang berhak meneruskan pertandingan sampai yang terakhir. P.O. Akwibo menggederukan tongkatnya berkata, Aku akan bersikap lancang untuk membuka pertandingan ini, Lalu, ia menunjuk ke arah K.O. Sanjie dan berkata, Hei anjing kecil, kau berani menerobos ke atas gunungku Dan melarikan muridku T.J.U. Think Ting, Jika tidak diberi sedikit hajaran, Kau tidak tahu akan kelihayanku P.O. Akwibo. Selendark merah maju menghadang dan mendahului berkata, Nenek setan, jangan sembarang menjatuhkan dakwaan kosong di atas kepala orang. Akulah yang menasehatkan T.J.U. Think Ting, Agar ia bisa meninggalkan seorangmu. Jika kau telah gatal tangan, Pertandingan yang pertama kali akan kulayani. Ia malah lebih galak daripada P.O. Akwibo. Begitu mulutnya tertutup, Selendang merahnya telah berkibar, Menyerang ke arah tubuh orang. P.O. Akwibo memutar tongkat yang mengeluarkan suara menderuduru, Ia mulai balas menyerang. Demikianlah pertandingan pertama telah dimulai. K.O. Sanjie sudah lompat ke pinggir kembali ke tempat, Asalnya. Tapi tidak lama, Mendadak di belakangnya telah terdengar suara orang yang berkata, Buda yang mulia. Apa betul Li Ujin Leong tidak datang? Sedari tadi K.O. Sanjie juga telah mengetahui yang Hian T.J.U. Toti yang telah bertindak ke arahnya, Maka dengan cepat ia membalikan badannya dan berkata, Besar sekali kemungkinannya supek tidak mengetahui hal pertandingan ini. Pengajaran apa yang akan Toti yang sediakan? Bo Ampua masih sanggup menanggungnya. Hian T.J.U. Toti yang tertawa terbahak-bahak. Umur begini kecil, juga berani omong besar. Apa kau betul sanggup menanggung semua risikonya? Di dalam makam Merpati, Hian T.J.U. Toti yang telah dapat melukainya. Tapi itu waktu ia tidak tahu, Bahwa orang yang dilukai adalah K.O. Sanjie, Pemuda yang sedang tersohor namanya. Belakangan, setelah ia dapat mencari kabar, Siapa anak gembala ini, Hatinya menjadi sombong juga, Karena telah dapat melukai seorang jago kecil yang ditakuti orang. Apalagi jika di hadapan demikian banyak orang dapat menjatuhkannya lagi, Bukankah namanya akan menjadi naik setinggi langit? Maka ia telah mencari gara-gara. Siapa yang menyangka, Bukan nama harum yang didapat, Malah menjadi kehilangan muka di hadapan orang banyak. Terdengar K.O. Sanjie bersuara dengan marahnya. Tempo hari, aku membiarkan kau memukul, Dengan tidak mau menarik panjang urusan, Itulah demi kepentingan semua orang. Tapi, kini kau masih terus mendesak, Apa kau kira aku takut kepadamu? Wajah Hian T.J. Utot yang menjadi berubah, Ia dimaki di hadapan orang banyak. Dengan kerasi yang membentak. Bagaimana dengan urusan ketua partai yang terbunuh? Apa kau bersedia memberi suatu tanggung jawab? Terdengar K.O. Sanjie berkata, Bukankah aku telah mengatakan, Jawab K.O. Sanjie dingin. Semua urusan dari subpeku akan kupikulnya semua. Apa yang kau inginkan? Katakanlah. Tapi Hian T.J. Utot yang sudah tidak mau menyambung lagi perkataannya, Sebelah tangan bergerak, Memukul ke arah anak muda yang berada di hadapannya. K.O. Sanjie melompat ke samping, Membiarkan pukulan lolos dari sisi. Ia masih berusaha menahan amarahnya. Tunggu. Aku telah mengatakan, Bahwa urusan terjadi karena salah paham, Tapi kalian masih tidak percaya. Umpama betul, Pada waktu itu subpeku berada di sana, Tidak nanti kitab sari pepatah Raja W.O. Dapat terjatuh ke dalam tangan orang lain. Inilah suatu bukti yang nyata sekali. Tapi Hian T.J. Utot yang tidak mau mengerti, Ia anggap K.O. Sanjie sudah takut. Tutup mulutmu ia membentak. Tangan saptunya lagi kembali mengirimkan pukulan. Ia telah bersedia mencari gara-gara, Percuma saja untuk K.O. Sanjie mengingatkan kepadanya. K.O. Sanjie telah hilang sabar. Dengan melompat ke belakang tiga kali, Ia berteriak. Baik. Apa boleh buat? Aku akan melayani kalian. Orang-orang dari sembilan partai boleh maju semua hitung-hitung sebagai pertandingan yang kedua, Untuk memperebutkan kitab sari pepatah Raja W.O. Semua orang yang mendengar tantangan ini, Seperti si golok malaikat nomor satu, Sepasang gaetan Iehoatai dan yang lain-lain, Rata-rata menjadi muka merah. Si golok malaikat nomor satu, Dengan tidak bersuara lagi sudah maju dan menyerang dengan goloknya sampai tiga kali. K.O. Sanjie tahu, K.O. Sanjie tahu, Orang-orang ini menganggap dirinya sendiri saja yang lihai, Tidak dapat menyelesaikan urusan dengan kerah halus, Maka, Begitu mengolak dari datangnya golok yang pertama, Dengan kekerasan yang tidak ada taranya, Ia sudah mementil ke arah datangnya serangan golok yang kedua. Teng, Golok telah terpental ke udara, Membuat si golok malaikat menjadi berdiri bengong di tempat. Mendadak, Terdengar satu bentakan yang memekakkan telinga, Inilah suara Iehoatai dengan sepasang gaetannya dari belakang. K.O. Sanjie tidak mau bergerak dari tempat kedudukan semula, Dengan tidak bergeming sama sekali, Ia telah menyerang sampai tujuh kali. Sepasang gaetan telah dibuat bersuara mengaung-ngaung, Tangan Iehoatai juga tergetar kesemutan. Mendadak, Terdengar suara bentakan si anak muda kita. Lepas. Dan betul saja, Sepasang gaetan lehoatai telah terlepas pindah ke dalam tangan seng lawan. Si sepasang gaetan hoatai berdiri terpaku, K.O. Sanjie dengan cepat telah melemparkan kembali gaetan orang. Nah, Gaetanmu telah ku kembalikan katanya. Bersamaan dengan munkratnya lelatu api, Gaetan itu telah melesak masuk ke dalam batu tebing sebatas gagang. K.O. Sanjie seperti raja raksasa, Ia berdiri di tengah-tengah. Sesudah dapat menjatuhkan dua orang jago dalam sekejapan mata, Semua orang menjadi kesima. Si sastrawan panpin tidak henti-hentinya menyebut. Aneh, Aneh. Hian T.J.U. Toti yang telah mulai melempem. Ia sudah tidak segalak tadi. Dengan menebakan muka, Ia maju ke muka dan membentak. Mari, Perhitungan kita masih belum beres, Sebuah pukulan lagi datang menyambar. K.O. Sanjie tidak minggir, Juga tidak menyingkir dari pukulan ini. Sebelah tangannya diulur ke depan, Perlahan-lahan ditarik ke samping sedikit. Angin pukulan musuh telah terbawa oleh geseran tangan, Lewat dari samping kiri. 16.37 Undangan Pengemis Sakti Inilah ilmu yang didapatkan dari kitab kutu buku dari si orang tua tidak berkaki dan bertangan satu. Hian T.J.U. Toti yang menghadapi mati hidupnya nama dengan susah payah didapatinya selama puluhan tahun ini, Mana dapat gegabah lagi. Dengan hati-hati ia menyerang lawan mudanya. K.O. Sanjie telah mulai reda marahnya. Ia tahu nama orang tidak mudah dicari. Ia tidak mau terlalu mendesak orang sampai tidak dapat muka sama sekali, Maka ia hanya menggunakan Hian O.I.Y.C yang melayani segala sesuatu serangan dari Hian T.J.U. Toti yang Lam Kengliu suami istri ada memperhatikan soalnya. Mereka mengharapkan dari sembilan partai ini dapat membunuh si anak gembala. Dengan demikian Liu Jin Leong tentu tidak mau tinggal diam lagi, Semakin nurusan menjadi besar, semakin senang pula hati mereka. Tapi K.O. Sanjie dalam sekejapan mati saja telah dapat merobohkan dua jagonya mereka, Mana suami istri ini tidak menjadi kaget oleh karenanya. Sekarang K.O. Sanjie telah menggunakan Hian O.I.Y.C yang lebih kaget lagi si foaan berhati ular ini dalam hatinya berpikir. Apa guruku masih belum mati? Apa anak ini murid ke guruku juga? Diperhatikannya gerakan K.O. Sanjie yang ngenteng, ini bukannya kera orang bertanding, Ia ada seperti main-main saja melayani Hian T.J.U. Toti yang. Dilihatnya pula Hian T.J.U. Toti yang yang telah seperti kalap, setiap mengeluarkan satu jurus, Serangan tentu dibarengi dengan beberapa hektometer, hektometer, beberapa kali ia berteriak seperti orang edan. M.T.L.M. Kengliu sangat rajam sekali, ia telah dapat mengetahui, Hian T.J.U. Toti yang paling sedikit juga mempunyai latihan selama 50 tahun lebih, Sudah jarang sekali jika mencari orang yang dapat menyamai seperti orang ini. Tapi lawannya mempunyai kepandayan yang lebih tinggi lagi, Sampai pun orang seperti Fo'aan berhati ular L.M. Kengliu ini tidak dapat menaksir, Berapa tingginya kepandayan anak gembala ini. Dalam hati ularnya telah timbul pikiran jahat. Tidak peduli ia adik seperguruanku atau bukan. Yang paling penting, dapat membereskan terlelih dahulu, Ialah paling aman. Berpikir sampai di sini, Muka yang cakap berubah tertawa kejam. K.O. Sanjie hanya bermaksud menakut-nakuti Hian T.J.U. Toti yang saja, Supaya ia dapat undurkan diri dengan sendirinya. Tapi tidak disangka, Tosut tua ini masih berdarah muda, Tidak kenal mundur sama sekali. Jika tidak diberi sedikit hajaran, Tidak nanti ia dapat memberhentikan serangannya. Cepat-cepat K.O. Sanjie merubah taktis tempur, Ia mengeluarkan dua jurus ilmu pukulan yang lihai. Hanya sekali berkelebat, Dua jalan darah dari Hian T.J.U. Toti yang telah kena tertotok. Seluruh tubuh Seng Tosu tergetar, Meskipun dua totokan ini tidak sungguh-sungguh. Hian T.J.U. Toti yang merasa kesemutan, Tidak sampai mendapat malu di hadapan orang banyak. Ia kini tahu gelagat, Maka, Lalu lompat mundur dan berhenti menyerang. K.O. Sanjie juga tidak menyerang lagi, Ia mundur dua tindak. Berbareng anak muda itu berkata, Pertandingan ini sama kuat. Maka baik sampai di sini saja kita hentikan. Hian T.J.U. Toti yang kememek di tempat, Mendadak ia lompat masuk ke hutan yang gelap dan menghilang. Meskipun bermuka tebal, Hian T.J.U. Toti yang sudah tidak mempunyai muka lagi untuk berdiam terus di sini. Maka, selesailah pertarungan itu. Tapi pertarungan yang terjadi di antara selendang merah dan P.H.A. Kuibo masih sedang serunya. Terdengar selendang merah berteriak nyaring. Lepas. Selendangnya telah berhasil melilih tongkat musuh, Sampai tiga kali putaran, Maka dengan sekali gentak ia menarik senjata musuh yang akan dilemparkan. P.H.A. Kuibo dengan matanya yang kecil berkelak-kelik, Rambutnya yang telah putih berdiri semua. Dengan geramnya ia berkata. Belum tentu. Dengan tenaga yang masih ada, Ia mencoba menahan tarikan musuh. Tapi, kedua belah pihak sama kuat. Setelah berkutatan sekian lama, Mendadak terdengar suara mengaungnya dua senjata yang sudah sama-sama terlempar ke tengah udara Dan terbang menuju ke arah tebing jurang. Karena kehilangan pegangan, Dua-dua sama terpental mundur beberapa tindak. Mendadak, dari dalam jurang terdengar satu suara yang serak. Pentungan yang berat sekali. Hampir saja membuat aku si gembel mati tertindih. Di antara mereka kini telah bertambah seorang pengemis yang berambut awut-awutan, Dengan bajunya yang banyak tambalan, Tangannya menenteng tongkat Pei Hoa Kuibo yang telah terjatuh ke dalam jurang tadi. Tapi, sewaktu dilihat tayap Pei Hoa Kuibo, Yang seperti mau menelan orang saja pengemis ini sudah lantas melemparkan tongkatnya. Pei Hoa Kuibo tidak mengatakan suatu apa, Ia memungut tongkatnya kembali. Sastrawan Pan Pin yang melihat kedatangannya si pengemis Saktiki yang TJO lantas memberi hormat. Tidak disangka, Lociampoe juga masih senang akan keramaian dan datang kemari. Si pengemis Saktiki membalikan putih matanya. Stop mulutmu, ia membentak. Dengan cepat ia merampas guci arak yang berada di bebokong si sastrawan Dan di situ juga langsung menenggak dengan sepuas-puasnya. Si pengemis Saktiki yang TJO mempunyai kedudukan yang tinggi, Dengan munculnya ia semua orang menjadi kaget juga. Banyak orang tahu akan adanya ganjelan di antara pengemis Sakti ini dengan pendekar merpati Li Ujin Leong. Dengan munculnya ia kemari, Tentu saja ia tidak mau membiarkan Li Ujin Leong enak-enakan memukul orang. Di samping itu, semua orang juga takut pengemis ini turut campur dalam perebutan Kitab Sari Pepatah Raja W.O.O. yang tersohor. Jika betul pengemis Sakti ini turut campur, maka tipislah harapan mereka untuk dapat merebutnya, Karena kepandaian si pengemis tidak dapat diduga oleh orang biasa. Setelah si pengemis Saktiki yang TJO menenggak habis haraknya, Dengan memutarkan matanya ia berkata, Apa si tua Li Ujin Leong sudah datang? It Ching Chie dari Butong Pei nyeletuk. Pendekar merpati belum datang. Tapi jago kecil ini telah berkali-kali mengatakan, Dia dapat mewakilinya bicara. Sambil tangannya menunjuk ke arah K.O. San Chie. Si pengemis tertawa berkah-kahkan. Anak kecil yang masih ingusan tahu apa? Apa kalian bersungguh-sungguh juga? Urusan kita lebih penting sekali, It Ching Chie berkata pula. Biar bagaimana juga harus kita selesaikan terlebih dahulu. Maka sampai di sini saja Bu Ampuan meminta diri. Si pengemis Sakti tidak mencegah kepergian mereka. Dengan masih tertawa ia berkata, Silahkan, silahkan. Aku masih mau menonton keramaian. It Ching Chie setelah memberi hormat, Dengan mengajak orang-orangnya, Ia pergi meninggalkan tempat itu. Pengemis Sakti Ki Yang TJO lalu menghampiri, K.O. San Chie dan menepok-nepok pundaknya. Bocah, kau pernah apa dengan Liu Jin Leong? Dia adalah supeku, jawabnya, Karena diakini tidak berada di sini. Jika kau ingin mencari story kepadanya, Tumpahkan sajalah kepadaku. Si pengemis tertawa terpingkal-pingkal. Bagus. Bagus. Nanti kita orang akan menentukan waktunya untuk bertanding. Waktu itu, pertarungan di dalam kalangan telah tertunda, Karena datangnya si pengemis yang gila-gilaan ini. Raja Setan Sri galap paling tidak sabaran, Dengan melompat ke tengah kalangan ia berteriak, Hei, ii, anjing kecil, Lekas kau keluar terima kematian. Si pengemis sudah meludah dan berkata, Pui, orang tidak tahu malu. Beraninya hanya kepada anak kecil saja. Apa kau tidak berani menantang orang lain? Sekarang di tempat yang tadinya ramai ini, Hanya tinggal rombongan K.O. Sanjie dan Lemkeng Liu suami-istri. Tentu saja yang diartikan dengan orang lain ialah si foaan berhati ular dan istrinya. Si setan kepala serigala tertawa buas. Pengemis busuk, tidak perlu kau tunjuk, Siapa yang maju juga sama saja hanya menunggu sampai giliran saja. Pertama aku akan mengajak pengurus lembah merpati suami-istri beramai-ramai dalam beberapa jurus. Si foaan berhati ular Lemkeng Liu datang kemari dengan maksud lain, Sebenarnya ia tidak mau turut campur untuk turun tangan. Tapi orang telah menantang, Dengan terpaksa harus melayani dia juga. Dengan langkahnya yang dibikin-bikin, Ia maju keluar kalangan. Mulutnya juga tidak mau kalah berkata, Baik, aku akan melayani beberapa jurus saja. Bagus, bagus, lihat serangan, Setan kepala serigala berkata sambil menyerang. Angin yang berbau busuk dengan sepoi-sepoi datang menyerang ke arah si poaan berhati ular. Lemkeng Liu tertawa dingin, Ia hanya melompat sedikit sudah dapat menyingkir dari serangan lawan. Berbareng dua tangannya mengeluarkan dua gerakan yang tidak sama. Sebelah kanannya keras melebih besi sedang tangan kirinya lembek seperti kapas. Inilah suatu pukulan imb yang hohab chiang yang terkenal. Dari meta, hidung dan telinga si setan kepala serigala mulai mengeluarkan asap putih, Inilah ilmu kepandainya mulai bergerak keluar. Keras lawan keras. Ia menerima dua serangan lemkeng Liu. Setelah dua kali kebentur, Seperti tidak merasai suatu apa, Setan kepala beruntun mengeluarkan tiga kali pukulan dan tujuh kali tendangan. Caranya mengadu kekuatan yang tidak mengenal mati ini telah memaksa lemkeng Liu tidak berani gegabah. Dengan kalem, Ia melayani satu persatu ilmu musuh dilawan dengan imb yang hohab chiang. K.O. Sanjie sangat memperhatikan ilmu pukulan imb yang hohab chiang itu, Betul-betul ilmu yang tidak dapat dipandang gegabah tidak dapat disamakan dengan hian oe ye chiang, Biarpun keduanya terdapat banyak persamaannya. Setan kepala serigala, Dengan sifatnya yang ganas tidak takut akan mati bersama, Hal ini sangat menguntungkan dirinya karena lemkeng Liu tidak mau hancur bersama-sama orang sebangsa berandalan ini. Pertandingan mereka ini semakin lama sudah semakin sengit, Sehingga sampai berjalan lebih dari seratus jurus, Masih dalam keadaan sama kuat. Mendadak, Pada suatu waktu lemkeng Liu menggunakan kesempatan yang baik dan berhasil membuat tubuhnya setan kepala serigala terpental sejauh dua tumba. Tapi setan kepala serigala, Memang bangsa alot, Ia berteriak, Karena pantatnya telah membentur tanah dengan tepat. Sesudah ia terjatuh mukanya ia mundur ke samping, Keluar dari kalangan, Sebaliknya, Malah lompat maju lagi. Dengan mengeluarkan tangannya yang hitam seperti arang, Setindak demi setindak menghampiri lawan. Hulan Lokwai mengetahui seng kawan bukan tandingannya yang setimpal bagi lemkeng Liu, Ia maju ingin menggantikannya. Tapi Sui Yun Neo tidak mau tinggal diam, Membiarkan suaminya harus terus-menerus melayani dua musuh tangguh. Ia juga sudah menghadang datangnya Hulan Lokwai dan berkata, Masih ada aku yang akan melayanimu. Tidak mau banyak cincong lagi, Lokwai sudah mulai membuka serangannya. Di sana di antara kepala setan Serigala dan Lemkeng Liu telah sampai pada babak yang terakhir. Beleduk terdengar suara pukulan dari dua orang terbentur menjadi satu. Setan kepala Serigala masih kalah setingkat dari lawannya, Isi dalamnya telah tergetar semua. Ia sempoyongan, Hampir terjatuh ke tanah. Kim Tingsha dengan cepat telah datang, Membimbing bangun tubuh kawan sekomplotannya ini. Lima iblis, Kecuali Hulan Lokwai yang masih bertarung, Hanya tinggal Peiho Akwibo yang berada dalam keadaan marah. Kotak yang berisi kitab Sari Pepatah Raja W.O.O. Telah tidak terjaga sama sekali. Mendadak dari atas tebing terlihat sebuah bayangan hitam, Terbang turun dan langsung menuju ke arah kotak tadi. Dengan sekali comot saja telah terpegang di dalam tangannya, Bayangan hitam tadi yang terus terbang ke bawah. Kejadian ini terjadi demikian cepat, Sampai semua orang hampir saja tidak dapat melihatnya. K.O.O. Sanjie dan si pengemis Saktiki yang TJO hampir berbareng membentak mengejar bayangan hitam tadi. Tapi, berbareng dengan terdengarnya suara bentakan, Lam Kengliu suami istri telah melepaskan lawannya dan menghadang jalannya dua orang yang hendak mengejar bayangan hitam tadi. Hampir berbareng kepalan tangan beradu menjadi satu. Hanya terdengar suara plak, 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 plak yang nyaring. Empat orang telah beradu di udara dan terjatuh kembali. Dari dalam saku bajunya Kim Ting Sam mengeluarkan segulungan kertas dan tertawa terbahak-bahak. Tidak disangka, orang-orang dari Lembah Merpati adalah bangsa tikus-tikus yang hanya bisa bekerja dengan menggelap. Beruntung sekali aku sudah bersedia akan kejadian ini, sehingga i. Belum juga perkataannya ini habis diucapkan, mendadak ada angin santer yang datang ke arahnya. Hulan lo kuai yang bermata jeli, ia lantas berteriak. Awas! Tapi keadaan sudah telat, gulungan kertas yang tadinya berada di tangannya Kim Ting setelah lenyap direbut orang. Dalam sekejap metu saja bayangan orang ramai bergerak-gerak. Semua orang bertujuan sama menuju ke satu arah dari larinya orang tadi. Karena perubahan terjadinya sangat mendadak, dan orang yang datang juga memiliki gerakan cepat, maka sebentar saja orang tadi telah menghilang dari pandangan metu. Dalam pikiran K.O. Sanjie Dangan cepat telah mengambil keputusan. Lam Keng Liu suami istri tidak diperbolehkan lari lagi. Waktu itu mendadak dari belakang telah datang serangan yang halus. Perasaan dan pendengarannya K.O. Sanjie sekarang boleh dikatakan tidak ada tandingannya, ia telah dapat mengetahui datangnya bokongan, ia juga sangat membenci kepada orang yang menyerang pada waktu sekalut ini, maka dengan tidak mengenal kesehan, ia telah memapaki dengan pukulan yang keras sekali. Si penyerang tidak menyangka sama sekali akan ketangguhan si anak muda ini, ia telah terpental sejauh satu tombak lebih dengan menderita luka dalam. K.O. Sanjie masih belum puas dengan hanya membuat jatuh orang ini, maka dengan hampir berbareng, ia juga menyerang lagi sampai tiga kali. Si penyerang gelap mempunyai kepandayan yang lumayan juga, dengan menahan sakit ia berusaha menahan datangnya serangan yang hebat ini. K.O. Sanjie segera dapat kenyataan bahwa yang menyerang dengan care gelap itu adalah suhengnya sendiri yang telah mendurhak ke gurunya. Pikirannya menjadi bimbang. Ia sudah berpikir akan membunuhnya, tapi sebagai seorang sute, ia tidak tega juga untuk berbuat demikian, pikirnya, biar suhunya akan diajak ke dalam lembah merpati untuk menangkapnya sendiri. Lam Keng Liu dikasih kesempatan untuk ia mengasoh. K.O. Sanjie dapat mengambil suatu keputusan, ia juga sudah turut lenyap dari situ. Si pengemis saktiki yang T.J.O. melihat di sini sudah tidak ada urusan lagi karena orang-orang telah melarikan diri semua, lantas berkata, Bocah, aku juga akan pergi. Jika kau ingin mengadu kekuatan, aku akan menunggu di kuil Siaw Lim. Berbarengan, dengan ditutupnya perkataan ini, orangnya juga sudah melesat terbang sejauh beberapa tumba. Si sastrawan Pan Pin juga turut berkata, Aku juga ingin mencari T.J.O. tua, setengah bulan kemudian, kita bertemu di kuil Siaw Lim saja, dengan lenggak-lengguk dia meninggalkan Gunung Sinsa. Kini giliran si selendang merah berkata, Adik kecil, bagaimana dengan kau? K.O. Sanjie dengan geregetan menjawab, Biar sampai kemana juga, akan kurebut kembali kitab yang tercuri tadi. 17.38 Bertemu, tapi berpisah lagi. Sinar merah dari ujung timur perlahan-lahan berjalan ke tengah, itulah sang matahari pagi mulai memancarkan sinarnya ke seluruh jagad. Butiran embon pagi masih berjatuhan dari daun-daun yang terkena goyangan angin pagi. Padang rumput basah dengan laputan air yang mulai mengasap. Dua ekor kuda yang ditunggangi oleh selendang merah dan K.O. Sanjie meluncur dengan pesat. Si selendang merah yang telah mendekat berakhirnya masa gadis yang berharga, telah kembali kejenakaannya. Ia kini mulai menjadi kolokan, bagaikan pohon kayu yang hampir layu terkena embun pagi lagi, bersemi dan mekar kembali. Di hadapan K.O. Sanjie yang lebih kecil dari adik kecilnya, ia malah merasa kecil juga. Seperti anak kecil yang nakal, sering berbuat kolokan dan mengganggu ketenangan K.O. Sanjie. Karena mereka kini telah memasuki jalan raya yang lebar, ia sudah memecut dan melarikan kudanya dengan lebih kencang. Tidak peduli K.O. Sanjie telah berkali-kali memanggil untuk mengurangi kecepatan. Mendadak, di pinggir jalan terdengar bentakan orang. Hei, apakah kau tidak punya mata? Melarikan kuda yang benar, jangan serampangan saja, tanpa menghiraukan kepentingan orang. Si selendang merah baru engah, ia telah menerbitkan onar, maka dengan cepat ia telah menahan jalannya kuda dan menoleh ke belakang, melihat orang yang menegur tadi. Di pinggir jalan terlihat sepasang muda-mudi yang sedang mempelototkan mata. Si pemuda berpakaian seragam, bermuka putih tapi bermata bangor. Si pemudi biarpun tidak berpakaian seperlentekawannya, kemarahannya telah menyebabkan lebih ayu. Yang membentak si selendang merah tadi adalah si pemuda seragam. Selendang merah sudah biasa mengalami teguran seperti ini. Tapi ia tidak mau meladani si pemuda seragam yang bermata bangor. Ia lebih suka menggoda si pemudi yang menyenangkan. Hei adik kecil, aku toh tidak melakukan kesalahan apa-apa kepadamu. Si pemudi membeber baju putihnya yang telah dibuat kotor, karena derapan kaki kuda selendang merah. Ia berkata, kau lihat saja, baju yang putih bersih telah dibikin kotor olahmu, selendang merah masih menggoda. Oh adik kecil yang takut kotor. Lebih baik kau tinggal diam saja di kamar penganten, sudah tidak akan mengalami kekotoran. Si pemudi cemberutkan mukanya. Setengah marah ia berkata, Pui, tidak tahu malu, siapa yang menjadi adik kecilmu. Selendang merah belum pernah mengalami makian orang, apalagi terhadap si pemudi yang dianggapnya sejudes ini. Maka ia sudah loncat turun dari kudanya dan berkata, Siapa yang tidak tahu malu? Si pemudi dengan tangan memegang gagang pedang berkata, Kau, jika si pemuda seragam datang memisahkannya, urusan akan selesai sampai di sini. Tapi ia tidak berbuat demikian, ia juga ingin mengetahui, sampai di mana kepandayan si pemudi berbaju putih ini yang telah diikutinya sekian lama. Maka ia mulai membakar. Nona TJU, apa perlu aku membantu? Selendang merah paling benci akan pemuda sebangsa orang ini, ia sudah mengayunkan selendangnya ke arah muka si pemuda yang masih tertawa. Si pemuda meluncurkan kakinya ke depan menghindarkan serangan ini. Si pemudi takut akan dikatakan tidak berguna dan meminta bantuan orang jika si pemuda dan si baju merah ini telah bertarung menjadi satu, maka ia sudah menghunus pedangnya dan mendahului menyerang. Selendang merah masih tertawa menggoda. Aduh, tidak boleh orang memukul jantung hatimu. Pecut kuda yang ada di tangannya digunakan sebagai senjata, memapaki bermaksud melibat pedang orang. Apa mau, perkataan yang terakhir ini telah menyakiti si pemudi, membuat ia sudah menjadi marah betul-betul. Dengan ganas sekali ia mendesak lawannya yang suka menggoda orang ini. Salahnya selendang merah, karena ia tadi terlalu tidak memandang matuk kepada orang, dengan menggunakan pecut saja, pikirnya sudah dapat melayaninya. Tidak disangka pemudi ini lihai, hingga untuk mengeluarkan senjata biasanya yaitu selendang merahnya sudah tidak keburu sama sekali. Maka ia sudah berada dalam keadaan terdesak sekali. Si pemudi mengeluarkan serangan pedangnya dan merangsek gencar, seperti berubah menjadi lain orang. Sifat luesnya tadi telah hilang sama sekali, gantinya kini menjadi seorang pendekar wanita yang gagah perkasa. Hanya terlihat bayangan-bayangan putih berkelebat di sana-sini, mengurung bayangan merah di tengah-tengah. Telah berkali-kali bayangan merah ini harus main mundur saja. Mendadak selendang merah menjerit nyaring, pecutnya telah terpapas menjadi dua. Dibarengi oleh sinar perak bergulung-gulung bayangan pedang sudah mendekati dadanya. Pada waktu yang genting itu tiba-tiba, angin keras datang, sesosok bayangan hitam menyelak. Sebuah tangan yang kuat, dengan cepat mengangkat tubuh selendang merah dari ancaman kematian. Yang datang ternyata kao-osan cie adanya. Begitu sebelah tangannya berhasil mengangkat tubuh selendang merah, sebelah tangan lainnya juga sudah menyentil pedang orang. Karena ia ingin segera menolongi orang, maka tenaganya untuk menyentil pedang telah dikeluarkan berat juga. Pedang itu berbunyi mengaung sampai lama, dan tangan si pemudi berbaju putih tergetar kesemutan. Setelah berhasil kao-osan cie menolong orang dan mementil pedang dengan keras, ia berkata, Hai, mengapakah sedemikian kejamnya? Orang yang tidak berdosa juga mau kau bunuh. Tapi sewaktu ditegasi, siapa pemudi berbaju putih yang dihadapannya ini, ia telah mengeluarkan teriakan kaget. Kau! Cie-cie hucu! Saking bingungnya, sampai ia lupa menurunkan tubuhnya selendang merah. Si pemudi berbaju putih yang memang betul long hucu, setelah bersusah payah kian kemari mencari adik kao-osan cie yang menjadi kenangannya baru kini menemuinya. Tidak disangka, begitu bertemu muka, si adik san sudah memaki padanya, bahkan di tangannya masih menyekal tubuh perempuan lain yang genit, mana ia tidak menjadi panas karenanya. Ia menutup mukanya menangis, membalikan badannya, lari dengan tidak memilih harah lagi. Kao-osan cie menjadi heran, setelah sadar maka ia lekas-lekas melepaskan tangannya yang masih menyekal tubuh si selendang merah. Dengan keras, ia berteriak-teriak. Cie-cie hucu, kau mengapa? Ia juga mengayunkan langkahnya, hendak mengejar. Tapi, mendadak di hadapannya ada sinar pedang menghalang-halangi di atasnya. Ternyata si pemuda berpakaian seragam sudah berdiri di tengah jalan, menahan majunya anak muda kita. Dengan adem, ia membuka mulut. Dia adalah orangku. Tidak boleh sembarangan kau mengganggu. Perkataan orangku inilah, paling menusuk hati Kao-osan cie. Ia heran juga, karena belum pernah melihat pemuda ini. Dengan menghentikan langkahnya sebentar, ia membentak keras. Kau tidak berhak mengurusnya. Dengan menyikir dari si pemuda berpakaian seragam, ia sudah mengejar lagi. Tapi sinar pedang berkelebat tiga kali, karena si pemuda berpakaian seragam telah mulai dengan serangan-serangannya. Jika kau masih mau menghinanya juga harus melewati pedangku ini dahulu. Bentak si pemuda berpakaian seragam. Tadinya Kao-osan cie tidak begitu memandang macu kepada serangan ini, acuh tak acuh menangkisnya. Tapi, serangan pedang itu ternyata lihai sekali, ia menjadi kaget juga. Iiii, aliran pedang dari mana? Maka, dengan cepat ia sudah berubah sungguh-sungguh, baru dapat menahan datangnya serangan. Ia heran, karena belum pernah melihat ilmu pedang yang seaneh ini, yang tidak dapat diduga arah datangnya sama sekali. Karena pikirannya tidak tetap, tidak ada waktu untuk ia membalas menyerang. Belasan jurus ia harus diserang terus-terusan dan ia men mundur saja. Lama-lama, ia tidak sabaran juga. Sambil memekik keras ia mulai majukan badan, hanya mengulurkan tangan, sebagai gantinya pedang ia juga tidak mau kalah dari seng lawan yang menggunakan ilmu pedangnya hebat sekali. Dua orang bertarung sampai lebih dari satu jam, serangan-serangan lebih dari seratus jurus juga masih tidak dapat menentukan kalah menangnya. Ini karena K.O. Sanjie tidak menggunakan keahliannya dalam soal ilmu dalam, ia hanya melawan perubahan ilmu pedang seng lawan dengan perubahan-perubahan juga. Setelah sekian lama ia memperhatikan perubahan-perubahan dari lawannya, ia juga telah mendapatkan jalan untuk memecahkannya. Dari kitab kutub buku yang telah apal baginya, ia telah mendapatkan ilmu satrunya ini. Sinar biru berkilat membentur jari K.O. Sanjie, terdengar suara patahan pedang yang nyaring, pedang pusaka dari si pemuda berpakaian seragam telah terpatah menjadi dua. Dengan ketakutan, ia mundur ke belakang membuang kutungan pedang, dengan suara gemas sekali ia berkata, Jika kau bernyali besar, boleh kau bunuh aku sekarang juga. Kalau tidak kau tidak dapat tenang untuk selama-lamanya. K.O. Sanjie tertawa dingin, percuma saja galak di mulut. Pada setiap saat aku bersiap untuk menunggu. Si pemuda berpakaian seragam dengan sinar mata penuh kebencian sudah meninggalkan tempat itu. K.O. Sanjie hanya melihat lenyapnya bayangannya. Ia menjeleng-gelengkan kepalanya karena tidak habis mengerti. Kemudian mengangkat tubuhnya dan pergi lari menurut arah larinya Ong Hau Chu. Selendang merah di belakang sudah berkau-kau. Adik San, tunggu aku sebentar. K.O. Sanjie menghentikan langkahnya. Semua juga gara-garamu yang selalu menjadi bayangan, baru San sudah terbit salah mengerti lagi, ia menyesali kawannya. Ia lari lagi sambil menyeret selendang merah. Memang aneh untuk dikatakan, selendang merah yang biasanya hanya bisa memaki orang, ini kali diam saja menerima omelan K.O. Sanjie. Ia telah menjadi demikian jinaknya, dengan tidak mengeluarkan keluhan suatu apa. Bagaikan seekor anak ayam saja ia membiarkan tangannya digentak di bawah pergi entah kemana. Ia. Sekarang kita meninggalkan mereka berdua yang masih berlari-larian seperti mengejar awan dan balik menceritakan halnya Ong Hau Chu. Tempo hari, mereka berlima meninggalkan gunung Pai Hoa dan menuju ke tempat yang dianggap lembah merpati biarpun Ong Hau Chu selalu mendekati Tiao Tua dengan berbagai macam alasan, tapi matanya selalu melirik ke arah K.O. Sanjie. Dilihatnya K.O. Sanjie yang menjadi lesu, selalu meninggalkan dirinya di paling belakang. Ia tahu, inilah karena ia dan Cheng Cheng tidak mau mendekati kepadanya, maka ia menjadi tidak enak hati sendiri. Perlahan-lahan ia memperlambat langkahnya untuk menunggu, ia muncul di sampingnya. Tapi setelah ditunggu-tunggu sekian lamanya, K.O. Sanjie masih tidak muncul-muncul juga. Ia menjadi kaget, karena dalam sekejapan mati saja sudah tidak mendapatkan jejaknya. Terburu-buru ia membalikan tujuannya dan mencari kembali. Dari balik pohon mendadak terlihat bayangan menghalang di hadapannya, dikiranya K.O. Sanjie yang sedang menggodanya, maka ia sudah lomput menubruk dan berkata, Adik San, kau pergi kemana saja? Tapi setelah ditegasi, mana ada bayangan si Adik San, dihadapannya berdiri seorang pemuda yang cakep dengan berpakaian seragam. Ong Hucu menjadi merah muka dengan tidak berkata suatu apa lagi, ia membalikan tubuhnya dan meninggalkan pemuda ini. Setelah mengejar sekian lamanya, sampailah ia di persimpangan jalan yang bercagak tiga. Ia tidak tahu rombongannya Tiau Tua mengambil jalan yang mana, ia juga tidak tahu jalan yang menuju ke lembah Merpati. Maka dengan tidak memilih lagi ia meneruskan perjalanannya. Tidak dia sangka jalan yang ditempuhnya bukan jalan yang diambil oleh rombongan Tiau Tua, maka setelah mengejar sampai seharian penuh ia masih tidak mendapat jejaknya Tiau Tua dan kawan-kawan. Waktu malam pun telah tiba, dengan terpaksa ia harus bermalam pada satu rumah penginapan. Maka ia juga memilih sebuah penginapan dan bersedia memasukinya. Baru saja ia hendak masuk ke dalam rumah penginapan itu, seorang pemuda dengan pakaian seragam yang pernah ditemuinya tadi, mendahului di depannya dan berkata, Nona tentu telah menjadi lelah karena berjalan jauh. Tidak peduli kenal atau tidak, tapi mereka pernah bertemu. Dan lagi, melihat orang telah mendahului memberi hormat kepadanya, maka Ong Hucu juga memanggutkan kepalanya tersenyum. Lalu meninggalkan pemuda itu untuk berurusan dengan pemilik penginapan, ia menyewa sebuah kamar. Baru saja ia selesai mencuci mukanya, di sana sudah ada pelayan yang menghidangkan makanan. Ia menyangka itu ada rumah penginapan yang menyediakan. Kebetulan perutnya sudah lapar, maka dengan tidak banyak bicara lagi, dihadapinya semua makanan ini. Di hari kedua, sewaktu ia memanggil pelayan untuk diminta perhitungannya, si pelayan sudah tidak mau menerima uang itu dan dikatakan, semua perhitungan sudah dibayar terlebih dahulu. Maka, dengan apa boleh buat ia meninggalkan rumah penginapan itu dengan pikiran penuh pertanyaan, siapa gerangan orang yang membayar rongkos makan dan penginapan? Tapi baru saja ia meninggalkan pintu depan, si pemuda berpakaian seragam yang kemarin menyapa kepadanya sudah berdiri menantinya dan berkata, aku bernama Ong Santai. Dan bolehkah aku mengetahui nama Nona yang mulia Ong Hucu mempelengoskan mukanya? Siapa yang mau usil dengan namamu? Dengan sekali pecut, ia sudah melarikan kudanya dengan cepat sekali. Tapi, setelah ia melarikan kuda sekian lamanya, sewaktu ia menoleh ke belakang, dilihatnya si pemuda berpakaian seragam masih juga mengikutinya. Maka, ia menghentikan kudanya dan berkata dengan marah, mengapakah selalu mengikutiku? Si pemuda berpakaian seragam dengan tenang menjawab, Aku sedang jalan menuju arahku. Inilah jalan raya kepunyaan semua orang, maka tentu saja ia boleh jalan di sini juga. Ong Hucu tidak dapat berkata lagi. Si pemuda berpakaian seragam yang melihat Ong Hucu tidak berkata lagi sudah mulai bertanya, kau demikian kesusu, sebetulnya akan menuju ke mana? Perlu apa kau bertanya? Jawab Ong Hucu ketus. Tapi mendadak ia mengingat yang ia tidak mengetahui jalan sama sekali, apalagi harus menuju ke lembah merpati yang masih menjadi rahasia besar. Maka ia sudah menghilangkan muka asamnya dan bertanya kepada pemuda tadi. Apa kau tahu di mana letaknya lembah merpati? Tidak usah dilukiskan, bagaimana senangnya si pemuda berpakaian seragam yang mendapat sambutan dari pemudi Ayu ini, maka dengan menarik les kudanya ia merendengkan kedua kudanya, lari sejajar. Dengan memeramkan kedua matanya, pemuda berpakaian seragam yang bernama Ong Santai telah menjawab, lembah merpati. Jangan dikata aku, semua orang juga tidak ada yang tahu, di mana letaknya lembah aneh itu. Ong Hucu menjebikan bibirnya. Kau mengacau belau saja. Mengapa sembilan orang ketua partai dapat pergi ke sana inilah masih belum jelas, jawab Ong Santai. Ong Hucu menjadi marah. Kau tidak tahu, aku juga bisa mencarinya sendiri. Siapa yang mau bertanya lagi? Ia memecut kudanya lagi, dan lari mendahului. Tapi kali ini Ong Santai tidak mengganggunya lagi, ia malah lari menyusul dan mendahului ke depan. Setelah sampai waktu maghrib, sebelum Ong Hucu dapat menentukan, harus bermalam di penginapan mana, di pinggir jalan telah berdiri menanti seorang pelayan yang menyambut dengan hormat dan ajak Ong Hucu bermalam di rumah penginapannya. Sampai di dalam kamar juga telah tersedia dengan serba komplit, dari minuman sampai makanan, tidak henti-hentinya dibawa masuk. Ong Hucu sudah mengalami pengalaman yang kemarin, maka ia sudah mendahului membayar segala ongkos-ongkos ini. Tapi biar bagaimana si pelayan masih juga tidak mau menerimanya, sebab ia mengatakan, telah ada orang yang membayar terlebih dahulu. Ong Hucu mana mau mengerti, sehingga suara ribut sampai menyebabkan munculnya Ong Santai lagi. Dari sebelah kamarnya pemuda ini keluar dan langsung memasuki kamar Ong Hucu, setelah mengambil tempat duduk, ia berkata, hanya pemberian kecil, jangan sampai kau tidak menerimanya. Di hadapan si pelayan, tidak dapat Ong Hucu mengeluarkan marahnya. Si pelayan setelah selesai dengan urusannya juga tidak mau lama di situ dia meninggalkan mereka berdua. Setelah si pelayan meninggalkan mereka, Ong Hucu dengan sengit berkata, apa artinya semua ini? Mengapakah selalu mengganggu ku saja? Kau buka dulu kedua matamu, jangan kira aku mudah untuk dihina. Ong Santai dengan menyengir menjawab, tentu, tentu. Biarpun aku bernyali macan juga tidak berani mengganggumu. Setelah berkata, ia membuka kedua tangannya dan membuat muka lucu. Lalu keluar dari kamar dan meninggalkan Ong Hucu sendiri. Ong Hucu dibuat tertawa juga karena ledekan ini. Sedari hari itulah, Ong Santai semakin tidak mau lepas dari Ong Hucu. Dimaki, ia tertawa, dipukul, ia menyingkir. Tapi selalu menjadi bayangan hidupnya si nona. Tidak menyerang di sini. Terima kasih. Tidak menyerang di sini. Terima kasih.